yang migran hongkong itu ke sono atau online juga mas? ke sana Pak waktu itu kan belum pandemi itu kan karena kan programnya disponsori oleh BKRA Badan Ekonomi Kreatif yang mana sekarang kan digabung jadi Kementerian Pariwisata tuh iya Pak bener tinggal gelundung doang ini belok-belok kiri kan? belok-belok kiri nyampe nih oh ini udah nih karena migratif betul iya, kok ini ada Pak Fajar Halo Pak Assalamualaikum Pak Fajar Pak Juli selamat ya siang siang Pak ada Pak Juli juga ya telah kenal Pak Juli Pak Fajar ya telah kenal Pak di sana tadi kata Pak Raya lagi hujan ya Pak ya di Bandung ya Pak Fajar Pak Juli saya di Jakarta lagi pada banjir-banjir nih Pak di sini di sini di sini Hai lupa diastronomi masih iya Pak betul saya di semester iya eh bentar Pak saya itu ya bener-bener itu jurusan luar biasa cuma orang sangkatan saya 15 terus yang enggak terus kami jadi dua orang dua orang jadinya tinggal 13 tuh tapi sekarang ada udah lebih banyak sisa angkatannya Hai saya sebenarnya suka astral memang saya penggemar penggemar Stellarium wah luar biasa itu Stellarium jadi penggemar Stellarium lebih selalu instas kelas sesuka lucu Pak kalau itu ibu seri iya iya maaf ini bocak rapat dengan rektor ini sebelum nyampe rumah Oh ya enggak Hai ajijah mungkin sebagai MC-nya baik langsung dimulai saja hari ini bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat datang dan selamat bergabung pada webinar PKN hari ini yang bertema digital marketing pada sejumlah UKM di Kecamatan Gedebargu baik yang terhormat ketua program studi sistem informasi Ibu Seri Lestari IRMT yang kami hormati Bapak Fajar Diancah ketua Gedebaga market yang kami hormati Mas Prayudi Utomo pembicara workshop hari ini dan yang kami hormati dosen-dosen sistem informasi Universitas media sama dan para pelaku UMKM yang telah bergabung dan juga teman-teman mahasiswa yang kami banggakan perkenalkan saya Aziza disini sebagai MC yang akan melakukan opening dan sekaligus posting pada workshop kali ini baik sebelum memulai acara hari ini mari kita menanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dipersiapkan kepada para peserta untuk konten lagi kita laman kemudian kita bergabung kemudian kita bergabung kemudian kita akan melakukan Kita sudah menerkan lagi. Kami bergabung kemudian kita akan melakukan penyelitari dan memperkenalkan kita akan melakukan penyelitari dan men Där Anda diperkenalkan Kecamatan. рок dan dikabung kemudian kita akan melakukan penyelitari dan mempunyayakan yang terse doang mereka yang tersebut bergabung dengan cepat. Terima kasih. 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 Selanjutnya adalah semputan yang akan ditampilkan oleh Ketua Program Studi Sistem Informasi yang kami hormati, Ibu Sri Lestari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. oleh Ketua Program Studi Sistem Informasi yang kami hormati, Ibu Sri Laskari, diselahkan. Beliau tadi lab, Mbak, mungkin koneksi. Diwakili oleh Pak Dhani Hamdeni saja dahulu. Silahkan, Pak Dhani. Pak Dhani, diwakili Pak Dhani dulu. S juga, Pak Dhani. Mungkin koneksi internet kita memang dua harian ini lagi bermasalah di Indonesia. Oke, ke Pak Fajar dulu kali ya, Bu Ocah, Bu Ajijan. Jajun, ke Pak Fajar ya dulu. Baik, mungkin bisa dilanjut oleh sambutan Bapak Fajar Dhani Hamdeni, Ketua PDBG Market. Silahkan, Pak. Baik, terima kasih, Bu. Ya, untuk koneksinya, Ibu Sri lagi kejangguan mungkin. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang terhormat, Ibu Sri Lestari, Ketua Program Studi Sistem Informasi. Yang terhormat, Bapak Prayudi, Kepala Edukasi dari Kepala Edukasi Jakarta. Yang terhormat, Bapak Roy. Pembina dari Kepala Edukasi Jakarta. Yang terhormat, yang saya hormati, dosen-dosen prodin sistem informasi berkata mahasiswa dari Universitas Kepala Edukasi Jakarta Bandung. Yang kami hormati, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu peserta pelatihkan. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur Kadit Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena atas rahmatnya lah, kita dapat bertumpuh. Sekarang hari, dalam rangka kegiatan pelatih digital marketing. Yang bekerja sama dengan komunitas penduduknya sama, dan kesempatan, dan kesempatan gede bagi masyarakat. Dalam pelatihan ini, saya mengucapkan berterima kasih bagi pihak yang mendukung pelaksamannya pelatihan digital marketing ini. Mudah-mudahan, yang kami harapkan, dari UMKM Kecamatan BD Market, dapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, dan mudah-mudahan untuk ke depannya ilmu ini tidak hanya diaplikasikan pada saat hari ini saja, didapatkan juga untuk kegiatan UMKM-OMKM yang akan datang. Mungkin terima kasih juga buat Pak Prajuri, yang adalah trainer untuk para webcam di Kecamatan BD Market, dan juga mudah-mudahan kerjasama dari Universitas Pijatama ini dapat berkelanjutan dan berkesenambungan. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata sambutan yang telah berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Baik, terima kasih Pak Pajar. Selanjutnya, sambutan oleh Kecua Prodi, dan mungkin saat ini diwakilkan oleh Kec Prodi, Bapak Dhani Hamdhani, dengan hormat disuruhkan. Sepertinya padannya boleh boleh. Mungkin diwakilkan oleh Bapak Ucu Nugraha, dengan hormat disilahkan Pak. Baik, sepertinya Pak Ucu Nugraha juga belum join ya. Baik, diwakilkan saja oleh Arae. Silahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, kami minta maaf kalau ada kendala-kendala teknis seperti ini. Sepertinya Kaprodi kami sedang ada masalah dikoneksi. Seperti itu. Bapak Ibu yang terhormat, kami ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan waktu dan tempat yang telah gabung di acara online ini. Insya Allah hari ini kita ada paparat dari Pak Yudi. Pak Yudi ini insya Allah beliau ini sangat salah satu alumni kami yang memang sudah berkiprah di dunia IT, khususnya pembinaan UMKM, pembinaan pemberdayaan wanita, khususnya di area Jakarta. Materi-materi yang disajikan juga insya Allah sifatnya dan bisa kita terima. Saya sudah beberapa kali lihat presentasi beliau, saya pikir ini insya Allah kalau Bapak Ibu bisa melihat presentasi beliau, saya pikir pasti ada manfaatnya. Bisa kita lakukan oleh semua pihak. Karena berkaitan dengan hal-hal yang sangat sederhana, berkaitan dengan bagaimana traffic kita punya usaha bisa lebih dikenal di dunia digital. Kira-kira seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Ajija. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Karai. Selanjutnya, saya serahkan kepada Ibu Rukalim Salmi Harjul, semuduhin moderator pada workshop kali ini. Silahkan, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ajija. Sudah membuka acara ini dengan sangat baik. Dan maaf teman-teman semua atas kendala-kendala yang terjadi seterusan. Saya Rosalin, perkenalkan insya Allah. Dua jam ke depan saya akan menemani teman-teman UMKM semuanya dan mahasiswa semua untuk berdiskusi, ngobrol, sharing, dan workshop dengan Mas Prayudi. Selamat siang, Mas. Apa kabar? Ya, siang, Mbak Oca. Baik. Alhamdulillah. Selamat siang juga, Pak Fajar. Selamat siang. Ibu dan Bapak UMKM selamat siang, dan Pak Mas juga selamat siang. Oke, kita mulai, Mas. Bismillah nih, Mas, ya. Jadi, ini pertemuan kedua kita. Mudah-mudahan acaranya lancar, seperti apa yang sudah kita bahas di sebelumnya. Jadi, Mas, ada, kalau lihat di rundown acara ini, kita akan workshop tentang digital marketing. Jadi, nanti teman-teman UMKM semua di sini akan dibekali pengetahuan mengenai digital marketing. Full, ya, Mas, ya, dari mulai A sampai Z-nya dari digital marketing. Insya Allah, mudah-mudahan selesai dalam waktu dua jam nih, Mas. Mengingat materinya sangat pada. Dan teman-teman semua di sini juga nanti bakalan dibekali sama Mas Prayudi ini untuk teknikalnya. Jadi, secara teknis ini seperti apa sih pemanfaatan digital marketing-nya, konteksnya, dan latihannya. Gitu ya, eksersisnya seperti apa. Tapi, sebelum ke situ, saya akan membacakan dulu nih, Mas. Boleh ya, saya ingin membacakan CV dari Mas Prayudi. Biar teman-teman semua di sini lebih kenal, lebih sayang lagi nih kayaknya, lebih sayang lagi tentang Mas Prayudi. Oke. Baik, teman-teman, kita kenalan dulu sama narasumber kita yang keren ini. Nama engkau beliau adalah Prayudi Utomo. Beliau mengembangkan di Astronomi di Bandung Institut Teknologi, ITB. Dan beliau mengembangkan pendidikan kemudian di Teknik Informatika Universitas Sudia Tama. Nah, publikasi dan konferen presentasi beliau banyak sekali. Kalau saya baca satu-satu panjang ya. Jadi, saya cukup baca. Yang paling terbaru adalah mengenai New Computing Concept and Its Implementation Strategy. Nah, ini dipublish bersama dengan Bufalaha. Kemudian, penghargaan yang pernah diraih oleh Mas Prayudi. Di tahun 2018, beliau menjadi term winner of NYLAP. Gitu ya, Mas? Naila. Benar, Mas? Bacanya. Small Smart Energy Hackathon. Jakarta. Kalau ingat hackathon itu ingat startup drama Korea gitu ya. Oh, iya. Oke. Kemudian, ada juga penghargaan dari tahun 2017. Beliau pernah menjadi finalist of Hacking for Humanity di Jakarta, Indonesia. Kemudian, tahun 2015, beliau juga pernah menjadi winner of hackathon Merdeka 1.0 di Jakarta. Oh, keren ya. Kemudian, pengalaman teaching and advising. Pada tahun 2018 sampai sekarang, beliau menjadi coding trainer for blind people with visual loss di IBM and Mitra Netra Foundation Jakarta, Indonesia. Oke, keren. Kemudian, keren sekali Mas ini. Kemudian, di tahun 2019 sampai 2020, beliau menjadi kurikulum konsultan di Binar Academy Jakarta, Indonesia. Dan di tahun 2018-2019 menjadi coding trainer for the file. Kemudian, oh banyak banget. Kalau saya baca panjang juga ya. Dan keynote and workshop speaker. Wah, beliau juga sering sekali nih, hampir setiap tahun ada beberapa kali menjadi keynote speaker. Ya, keynote dan workshop speaker. Contohnya, di tahun 2020, paling terbaru beliau menjadi practical guide to design coding and marketing for smart and UCMAM. Nah, coding MAM Community Webinar. Kemudian, 2020 juga beliau menjadi pembicara di UX Research Design and Engineer, Pascal Indonesia. Oke. Kemudian, oh banyak banget. Terakhir. Oh, masih banyak juga ini. Banyak banget sih. Dan terakhir, beliau punya juga banyak sertifikasi. Banyak sekali. Dan salah satunya adalah 2020 LinkedIn, advancedexpress.js. Kemudian, open API specification. Banyak API and web services. Developing curriculum. Learning rank. CEO fundamental. Ini sekali. Kemudian, core skill. Beliau scripting. Programming. Prototyping, prototyping, performance, security, scaling, accessibility, automation, dan digital marketing. Oke. Cukup ya, Mas? Untuk pembacaan sitinya. Iya, Mas. Oke. Banyak sekali dan keren. Oke. Untuk itu, langsung saja mungkin, Mas, ya. Kita ngobrolin tentang digital marketing. Jadi, waktunya saya persilahkan pada Mas Pak Yudi untuk menyampaikan apa yang Anda kasih. Dan yang ini disampaikan. Sudah masuk lagi. Iya, Pak Rai, maaf. Kenapa? Bu Sri sudah masuk lagi. Oh, Bu Sri sudah masuk lagi. Bentar. Oke. Tapi sebelumnya, kita dengarkan dulu sambutan dari Kaprodi. Boleh, Mas? Maaf. Iya, maaf. Mangga, Mbak. Maaf banget. Gak apa-apa. Serius-serius malah senang saya, Mbak. Kalau misalnya. Oh, gitu ya. Dikasih waktu. Oke, maaf. Sebentar. Kepada Bu Sri, silahkan untuk memberikan sambutannya. Bu Sri. Halo, Bu. Sudah bisa memberikan sambutan? Oke, Mas. Sepertinya Bu Sri masih mencari-cari koneksi. Kita mulai saja dulu ya. Mungkin nanti di akhir baru kita akan mendengarkan sambutan dari Kaprodi. Mohon maaf sekali, Mas. Dan teman-teman semuanya. Gak apa-apa, Bu. Tantai aja. Oke, Mas. Kita mulai. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bapak-Ibu sudah menyempatkan waktu di abis makan, abis juhur. Mungkin abis makan siang. Kan lagi waktu-waktunya ngantuk ini ya. Jadi mudah-mudahan kita sambil santai aja. Karena tantangannya itu bagaimana saya tidak membuat boring Bapak-Ibu sekalian. Dan bagaimana Bapak-Ibu juga menganggap bahwa materinya ini bisa diterapkan oleh Bapak-Ibu. Kalau enggak kan percuma nanti. Mudah-mudahan benefitnya sama-sama di kita semua. Nah, saya mau menyapa dulu ini ada Pak Abas, Pak Agung, Pak Deni, Pak Pajar ya Pak. Salam kenal. Bu Palahah, Pak Prans, ada Mbak Hajar Islami, terus Bu Inolak, Pak Juli, Mbak Kalsal, Bu Laila, Bu Lilis, Bu Melia. Salam kenal. Ada siapa? Mbak Mudiatul, Pak Murnawan yang kemarin ya Pak ya. Pak Pepen, terus sama Mbak Prima, terus ada adik-adik mahasiswa-mahasiswi, Pak Rai, juga ada Pak Ricci, Bu Ocak, Bu Santi, Bu Siti, apa kabar, Bu Solehat, Bu Seri, dan Bu Yiis. Ya, salam kenal semuanya. Mudah-mudahan, apa namanya, saya enggak bikin boring dari Bapak-Ibu nih semuanya. Kali ini, tadi Mbak Uceng sudah bilang bahwa kita akan sharing gitu ya, kita akan ngobrol, kita bukan satu arah aja karena pasti boring gitu. Kita akan sharing gimana sih, apa itu digital marketing. Mungkin enggak sih seorang diri gitu ya, misalnya kan kalau Bapak-Ibu kan pengen melakukannya sih awal-awal mungkin seorang diri gitu kan. Karena kita pengen, apa namanya, tanpa perlu harus, perlu bantuan profesional, ya karena mungkin waktu, budget juga masih harus dibutuhkan lebih banyak lagi. Nah, materi kita kali ini adalah bagaimana melakukan digital marketing yang terhadap produk atau jasa kita dan bisa kita lakukan seorang diri. Ini mungkin analoginya begini Bapak-Ibu, kalau kita jadi seorang dokter umum, kita akan tahu dari helikopter view-nya, dari gambaran besarnya itu, oh ternyata satu hal itu besarnya itu begini gitu ya. Terus nanti kita akan memilih, kita menjadi spesialis di mana. Begitu juga digital marketing. Saya akan sharing screen sekarang. Mbak Ocha, apakah layar saya sudah terlihat? Ya, sudah mas. Nah, sudah muncul mas. Silahkan. Oke, Bapak-Ibu, kali ini kita tema untuk sharing atau untuk ngobrol bareng itu digital marketing. Mungkin sering banget ya, dengar apa sih itu digital marketing. Kita akan breakdown satu per satu nih. Jadi, kita semua mengerti gambaran besarnya itu digital marketing. Tadi Mbak Ocha sudah membacakan CP saya, malah kebanyakan tadi Mbak saya jadi, apa namanya, malu sendiri gitu ya. Tapi di sini saya ingin kasih tahu bahwa saya sekarang sebagai trainer dan juga kurikulum developer. Dan saya berkenalan dengan digital marketing waktu pas saya bekerja di Bandung, waktu itu ada company Belgia di Bandung dan waktu itu saya diserahkan tanggung jawab untuk menaikkan website, ranking website company dan juga klien-kliennya yang waktu itu karena di Belgia jadi klien kami itu dari Jerman, dari Belanda gitu. Bagaimana agar di ranking satu Google. Nah, itu saya akan bagi gimana caranya di kesempatan kali ini. Lalu sebelum di Jakarta saya bekerja di Grab Singapura, saya menjadi salah satu programmer bikin aplikasi Grab. Mungkin Bapak Ibu sering pakai Grab atau pakai Gojek gitu kan. Jadi, waktu itu saya sebagai UX engineer-nya. Nah, agar kita memiliki panduan yang sistematis, jadi biar nggak loncat ke sana kemari, saya membuat daftar isi yang memang urut, runut. Jadi, kita akan belajar tentang digital marketing itu apa gitu ya. Lalu, digital marketing itu komponennya apa saja sih. Ternyata di dalam itu ada search marketing, ada content marketing, ada social media marketing, terus ada juga monitoring gimana gitu. Dan juga di akhir nanti akan diberitahu bagaimana sih cara mendapatkan kompetensi dan legitimasi menjadi seorang digital marketer. Nah, digital marketing itu sama seperti definisi marketing ya. Jadi, usaha untuk mempromosikan sesuatu, baik itu produk atau jasa, tapi menggunakan media digital. Kalau misalnya Bapak Ibu melihat di pinggir jalan ada orang jualan gitu ya, dia juga sedang melakukan marketing gitu, tapi itu bukan digital. Nah, dengan bedanya adalah dengan digital itu kita menggunakan ya media-media yang digital, entah itu TV, TV kan juga sekarang udah digital gitu ya. Tapi yang kita akan sharing di sini adalah internet marketing. Jadi, artinya media yang menggunakan koneksi internet gitu. Terus, kita harus tahu alasannya sih. Kenapa sih kok kita butuh digital marketing itu untuk apa gitu? Karena begini nih, kalau misalnya saya di Bandung ke BIP atau ke BEC gitu, saya mau beli HP nih. Saya mau beli HP, terus saya akan masuk ke beberapa toko. Toko A sama toko B gitu. Oh, ternyata toko A punya HP yang saya cari, toko B pun punya sama. Tapi saya milih toko B. Karena apa? Pertama, hospitality dari karyawannya lebih baik gitu. Ketika saya masuk, saya nggak dijutekin. Ketika saya masuk, saya langsung dikasih tahu, Pak, mau butuh apa? Saya mau butuh HP ini, Mbak atau Mas gitu kan. Oh, HP ini Pak, itu kekuatan. Dia akan menjelaskan dengan detail tuh, HP-nya itu gimana? Apakah HP ini ternyata ada juga kompetitornya yang merek lain tapi juga harga yang lebih murah? Nah, itu adalah alasan-alasan kenapa saya sebagai calon pembeli akhirnya memilih toko B. Perjalanan kita sebagai konsumen itu memiliki tahapan, Bapak, Ibu. Pertama, kita tertarik dulu. Misalnya, wah, saya mau ke Shopee atau ke Tokopedia deh, saya mau beli baju misalnya, terus saya mikir, saya mau beli baju, kaos. Terus saya akan mempertimbangkan kaos itu yang harganya yang saya, oke, harganya 100 ribu aja deh, jangan yang mahal-mahal gitu. Atau yang malah lebih murah 50 ribu gitu kan. Itu saya mempertimbangkan tuh. Terus dari itu saya baca reviewnya dari toko tersebut. Ternyata ada yang bilang customer care-nya itu nggak jawab-jawab setelah ada barang yang rusak. Waduh, saya males nih, nggak mau beli di toko ini. Ah, kenapa? Baca review. Terus akhirnya, setelah saya milih-milih toko di Shopee atau Tokopedia, akhirnya saya dapat, oh, ternyata toko ini bagus. Review-nya juga positif, akhirnya saya beli lah. Nah, setelah saya beli, ternyata saya melihat ada di baju saya itu kerusakan. Saya mau ngembalikan, kan? Akhirnya saya kembalikan, ternyata customer care-nya toko itu pun membantu sekali. Nah, jadi ada tahapan-tahapannya tuh Bapak-Ibu. Tahapan ini penting karena di setiap tahapan ini teknik untuk marketingnya beda-beda. Orang yang baru tertarik sama orang yang mau beli itu teknik marketingnya beda. Nah, kita akan bahas satu persatu. Jadi kalau tahapan perjalanan konsumen tadi dikasih nama, itu ada yang kita bilangnya itu kesadaran atau awareness gitu ya, baru tertarik. Terus ada juga yang sudah tertarik tapi sedang mencari-cari. Terus ada yang sedang mencari-cari, ada juga yang sedang membanding-bandingkan. Tapi ada juga yang siap beli nih, dia udah punya uang, dia tinggal beli gitu, dia butuh, cuma butuh tombol beli atau butuh karyawan yang ramah. Jadi sebenarnya dia udah beli itu. Bayangkan nih Bapak-Ibu, misalnya kita punya toko gitu ya. Terus kita memperkerjakan karyawan atau karyawati yang juteknya luar biasa. Itu pasti pembelinya akan, pelanggan yang ada pasti akan pergi gitu. Jadi hati-hati di sini hospitality itu juga menjadi teknik marketing. Kayak gitu, oke kita lanjut. Sekarang kita mau ngomongin komponen digital marketing itu apa sih? Jadi biar kita tahu helikopter view-nya atau gambaran besar dari atas, oh ternyata yang namanya digital marketing itu gak jauh-jauh dari yang namanya search marketing. Search engine gitu ya. Kita di Google atau kita mau ngetik sesuatu mencari di Shopee, Tokopedia, itu namanya search. Terus ada juga konten marketing. Konten marketing itu adalah semua yang bisa kita indra, kita bisa lihat, kita bisa baca itu dibilangnya konten. Apakah itu video, apakah itu gambar, apakah itu berupa e-book, itu namanya konten. Oleh sebab itu sekarang kan anak-anak muda kan ada yang jadi youtuber, ada yang jadi tiktoker, itu dibilangnya konten creator gitu. Nah, terus yang ketiga adalah social media marketing. Jadi Facebook, TikTok, Instagram itu kita bilangnya social media dan itu teknik marketingnya juga udah membuat spesialisasi sendiri. Nah, lalu yang berikutnya adalah mobile marketing. Bagaimana membuat teknik marketing itu untuk menjaring pengguna aplikasi di HP atau di mobile phone. Terus juga affiliate marketing. Mungkin Bapak-Ibu sering melakukannya bahkan. Affiliate marketing itu adalah menjualkan sesuatu tapi dapat komisi. Misalnya saya nggak punya barang nih, tapi teman saya punya barang. Akhirnya, eh boleh nggak saya jualin, apa namanya, saya jualin empe-empe kamu atau sebelah kamu, tapi nanti saya kasih komisi. Itu namanya affiliate marketing. Terus juga ada email marketing. Email marketing ini adalah bagaimana kita, email kita di inbox kita itu dikirimin artikel atau tulisan-tulisan untuk mengajak untuk membeli sesuatu. Itu email marketing. Dan yang terakhir adalah analytics. Jadi kalau Bapak-Ibu misalnya melihat atau membaca dari sumber-sumber lain digital marketing itu berbeda-berbeda tapi intinya sih mirip-mirip gitu. Jadi ini saya permuda saja biar kelihatannya, apa namanya, biar jelas dan clear seperti itu. Nah, dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 yaitu search marketing, konten marketing, dan social media marketing. Mungkin diluaiin waktu nanti kita bisa semuanya nih, tapi karena waktu terbatas kan nggak mungkin juga kita selesaikan segini banyak semua komponen digital marketing. Oke, kita akan mulai yang namanya search marketing. Jadi ketika Bapak-Ibu menggunakan googling atau misalnya mengetikkan kata-kata di Tokopedia, di Shopee, itu pasti akan keluar produk-produk. Itu kita berarti sedang melakukan searching. Nah, search marketing itu dibagi dua. Yang pertama ada yang gratis, yang kedua ada yang berbayar. Yang pertama itu adalah kita membuat iklan. Nanti akan kita lebih bahas nanti di slide-slash berikutnya. Nah, lalu itu disebut search engine marketing. Kita membuat iklan, kita bayar iklan agar orang-orang apa namanya, membeli barang kita. Tapi ada juga yang kedua namanya search engine optimization ini gratis. Ini bisa kita lakukan dan kita akan melakukannya nanti di slide-slash berikutnya. Jadi, ini nih, tunggu sebentar lagi kita akan melakukan yang namanya search engine optimization. Oke, nah search engine optimization sendiri itu ada lagi sub-subnya lagi. Jadi, ada namanya technical SEO. Jadi, kalau misalnya bapak ibu atau adik-adik yang bisa coding, itu bisa melakukan optimasi di website-nya atau di aplikasinya. Jadi, dia memasukkan kode-kode agar websitenya ini lebih mudah ditemukan oleh mesin pencari. Gitu, oleh Google atau oleh Yahoo dan kawan-kawannya. Nah, yang kedua adalah on-page SEO. Kalau kita lihat dari kata-katanya on-page, artinya dia kita sedang mengoptimasi di halaman yang kita punya. Bisa di mana? Bisa di website, bisa di social media, bisa juga di toko online. Jadi, kalau bapak ibu sudah punya toko nih, misalnya di Shopee, di Tokopedia, gitu kan. Itu bisa dilakukan on-page SEO. Nah, terus yang berikutnya adalah lokal SEO. Nanti kita akan bahasnya. Ini saya memberikan gambaran besarnya dulu. Lokal SEO itu apa sih? Kalau misalnya saya ketikan di Google, sebelah Bandung gitu ya, itu artinya saya sudah melakukan lokal SEO. Karena apa? Ada kata lokasi di sana, Bandung. Kalau bapak ibu sedang jualan di suatu daerah, entah itu di Bandung, ataupun lebih kecil lagi di Soreang, ataupun di Dago gitu ya, itu kita bisa optimasi tuh. Jadi nanti orang-orang Dago itu akan tahu bahwa oh ternyata untuk membeli seblak yang enak itu di Dago ada. Nah, itu lokal SEO namanya. Terus ada juga on-page SEO. Dari katanya on-page berarti di luar dari halaman ini. Nah, itu social media. Social media itu dibilang on-page karena dia terpisah dari website kita, terpisah dari tempat kita untuk berbisnis. Jadi dibilangnya itu di luar dari halaman kita. Jadi empat ini mudah-mudahan kebayang bahwa ada empat komponen dari SEO. Nah, kita akan melakukan pada kesempatan ini adalah pertama keyword research. Jadi keyword research ini adalah salah satu inti yang penting dari digital marketing. kemampuan dari riset kata kunci atau keyword research ini menjadi fondasi untuk melakukan teknik-teknik marketing yang lainnya. Lalu kita juga akan membuat yang namanya Google Businessku atau kalau bahasa Inggrisnya Google My Business. Mungkin Bapak, Ibu udah ada yang bikin gitu. Kita akan bikin gimana sih cara optimasi Google My Business. Terus yang terakhir kita juga akan optimasi social media. Saya lihat Bapak, Ibu profilnya udah punya Instagram, udah punya Facebook. Kita akan coba nih bagaimana optimasi dari social media yang kita sudah punya. Kita lanjut. Nah, saya akan melakukan demo gitu ya. Demonya apa? Kita akan belajar tentang kalau saya mau jualan kaos polos Bandung gitu ya. Saya menjualan kaos polos tapi lokasi saya di Bandung. Karena saya pengen orang-orang itu datang ke toko saya di Bandung. Gimana sih caranya? Itu yang akan kita lakukan sampai kesempatan kita ini sampai akhir nanti di jam 2an gitu ya. Terus, nah berarti studi kasusnya adalah kaos polos Bandung. Gimana caranya? Saya akan menunjukkan dulu di slide ini. Kalau saya ketikan kaos polos Bandung di Google, nanti akan saya buka Google ya. Tapi kita lihat dulu slide ini. Maka akan muncul yang namanya hasil cari dari Google. Di bagian atas itu ada yang namanya SEM. Yaitu Search Engine Marketing. Jadi, ada orang-orang atau kompetitor saya yang jualan kaos polos juga, dia udah pasang iklan. Jadi, kalau Bapak Ibu lihat di sini ada 2 iklan. Ada konteksi pakaian di Bandung, yaitu oleh www.indogarment.com. Terus, yang kedua ada kaos polos premium Bandung yang websitenya adalah nagaklothing.net. Nah, ini adalah calon kompetitor kita nih. Karena dia udah punya uang untuk masang iklan. Nah, SERP, ini ada tulisan S-E-R-P, itu adalah Search Engine Result Pages. Artinya adalah hasil cari Google. Jadi, halaman hasil cari Google, bahasa Inggrisnya adalah Search Engine Result Pages. Jadi, ini tampilannya. Terus yang, kalau karena tampilannya panjang ya, jadi saya pecah menjadi tiga. Ini adalah tampilan atasnya. Dan sekarang ini adalah tampilan yang bawahnya, paling bawah tuh. Karena apa? Ada hal, ada pagination namanya. Ada halaman 1, 2, 3, 4, itu biasanya di Google kan ada kan. Nah, guna SEO adalah bagaimana membuat website kita itu bisa muncul di halaman 1. Karena apa? Karena kalau udah muncul di halaman 2, apalagi di halaman 9, itu orang-orang udah nggak mau lihat. Jadi, beberapa studi memaparkan bahwa 75% orang yang membeli atau datang ke website itu ada di halaman 1. Halaman 2, halaman 3 itu udah berkurang, banyak gitu. Jadi, gimana caranya agar social media kita, website kita bisa muncul di halaman 1? Itu yang akan kita lakukan nanti. Nah, lalu, kalau Bapak Ibu lihat di Google gitu ya, itu suka ada Google Map tuh. Jadi, ada Google Map, tiba-tiba ada toko orang muncul. Kalau di slide ini ada tiga toko ya, ada Cemara Clothing, ada Kaos Polos Bandung, terus ada Cell Kaos Polos yang saya nggak kenal gitu ya. Nah, mereka ini muncul di sini karena apa? Karena mereka membuat Google Bisnisku atau Google My Bisnis. Dan itu yang akan kita lakukan juga untuk produk dan jasa yang kita miliki. Nah, sekarang saya akan menunjukkan di browser saya maksud yang saya tunjukkan di slide ini bagaimana. Jadi, saya akan buka browser sekarang. Saya akan ketikin google.com. Nah, ini Google kan. Kalau misalnya kita sebagai calon pembeli atau kita lagi sedang ngecek siapa sih kompetitor kita, maka saya akan ketikan kata kunci. Misalnya saya mau jualan kaos, maka saya ketikan kaos Polos Bandung. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, setelah saya mengetikan ini, sudah muncul beberapa rekomendasi dari kata-kata kunci. Ini penting ini Bapak Ibu. Rekomendasi dari kata ini berarti banyak orang yang mengetikan kata kunci yang direkomendasikan oleh Google. Yaitu kaos Polos Bandung Murah, kaos Polos Bandung Pajajaran, kaos Polos Bandung Satuan. Ini penting. Nah, kita simpan dulu nih pentingnya, karena kita akan riset kata kunci nanti di slide berikutnya. Sekarang saya enter dulu ya. Nah, kalau saya enter sekarang, jadi Bapak Ibu melihat di bagian atas itu ada orang yang masang iklan. Kompetitor kita gitu, kompetitor saya. Wah, dia sudah masang iklan nih. Lalu muncul yang namanya lokal SEO. Tuh, ada Google Map-nya muncul, ada tempatnya, lokasinya, ada nomor telpon. Lalu di bawah ini adalah SEO-nya. Ini adalah orang-orang yang mengoptimasi halaman mereka, baik itu halaman di toko online, maupun halaman di website, agar muncul di nomor satu Google. Seperti ini. Nah, di bagian bawah, di atas pagination itu ada kata-kata kunci juga yang diberikan Google untuk kalau kamu mau cari dengan kata kunci lain, nih silakan ada 8 kata kunci ini di klik aja. Itu adalah kata kunci yang penting juga untuk kita lihat. Oh, berarti nanti kalau kita mau bikin halaman toko online atau mau bikin website, kata kunci ini harus kita masukkan ke dalam deskripsi produknya ataupun judul produknya dan kawan-kawannya. Kita akan belajar itu nanti di slide-slide berikutnya. Nah, sekarang saya akan kembali dulu di slide kita. Saya akan kembali ke slide. Oke, terakhir kita sudah di tampilan hasil cari Google ya. Kita akan lanjut riset kata kunci. Lagi-lagi Bapak-Ibu ini adalah salah satu hal yang paling penting di digital marketing. Kita akan belajar pelan-pelan bagaimana caranya sih riset kata kunci. Namun kalau misalnya kita bingung apa sih kata kunci itu ya. Nah, contoh kata kunci itu yang tadi saya tunjukkan tuh ketika saya menetikan kaos polos Bandung. Maka akan muncul kata kunci yang berderet. Tapi nggak hanya di Google saja. Kalau kita ketikan di Instagram, maka Bapak-Ibu juga akan melihat kata kunci yang direkomendasikan oleh Instagram. Seperti di gambar di slide ini. Begitu juga di toko online. Shopee atau Tokopedia atau Bapak-Ibu misalnya punya toko online lain gitu ya. Itu akan muncul kata kunci yang penting untuk kita lihat, untuk kita riset. Seperti itu. Jadi riset kata kunci ini nggak hanya penting di Google, tapi juga penting di toko masing-masing dari milik kita. Kita akan lanjut. Sebetulnya banyak sekali alat-alat untuk meriset kata kunci. Jadi tinggal ketikan aja riset kata kunci alat gitu ya. Atau free keyword riset tool. Terserah mau pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Tapi biasanya dengan bahasa Inggris itu lebih banyak tools-toolsnya yang keluar gitu. Karena mungkin, karena di secara global lebih banyak praktisi digital marketer yang sharing dengan bahasa Inggris seperti itu. Tapi nggak masalah di bahasa Indonesia pun banyak. Terus Google Trends. Abis ini kita akan demokan. Jadi ini saya hanya memperlihatkan saja. Kita akan menggunakan yang namanya Google Trends. Pentingnya apa. Lalu kita akan menggunakan juga tools gitu. Di sini saya menunjukkan ada Uber saja. Terus ada HREP, ada Keyword. Ini sama fungsinya. Jadi Bapak-Ibu jangan bingung. Terus jangan dihapal. Karena nanti saya akan memberikan materi ini kepada Bapak-Ibu sekalian sehingga bisa diikutin pelan-pelan. Karena dengan begini kan cepat-cepat nih. Jadi nggak mungkin juga sambil nonton tapi sambil netikin juga kan. Jadi nanti kita akan lakukan demo bagaimana sih menggunakan tools-tools ini. Lalu kita akan menggunakan tools yang paling keren gitu ya. Yang paling sering dipakai oleh digital marketer yaitu Google Keyword Planner juga. Dan terakhir kita akan memiliki database keyword yang di mana ini menjadi senjata, menjadi rujukan kalau kita mau posting di social media atau bikin produk judulnya atau deskripsinya berdasarkan database keyword yang sudah kita riset ini. Sekarang latihannya. Saatnya demo nih. Jadi saya punya latihan di sini. Kita akan daftar Google Keyword Planner. Itu tools paling utama. Terus kita akan pakai Google Trends untuk ngecek produk atau jasanya sedang nge-trend nggak sih? Contohnya gini. Misalnya Bapak-Ibu ketika lebaran sama lagi nggak lebaran itu produk yang lagi trending kan beda. Jadi sayang nih misalnya Bapak-Ibu lebaran atau Bapak-Ibu lagi musim hujan tapi jualan es. Itu kan berarti penjualannya akan menurun. Nah Google Trends itu akan membantu. Lalu kita akan pakai keyword tools I.O gitu ya. Terus ada Google Keyword Planner dan juga kita punya database. Oke. Kita akan demokan. Saya akan demokan dulu. Pertama saya akan buka Google Trends. Google Trends. Saya selalu mengandalkan Google. Saya nggak pernah hafal alamatnya Bapak-Ibu. Jadi Bapak-Ibu jadi jangan, wah tadi apa ya? Si masnya ngomong apa? Tidak apa, tenang aja. Kita mengandalkan Google. Berarti saya ketikan Google Trends. Nah kita sudah buka. Kita cari, oke. Google Trends. Nah sekarang saya mau ngapain di Google Trends? Nah tujuan dari Google Trends ini melihat bahwa kalau saya mau jualan sesuatu itu lagi trending atau enggak sih? Saya mau jualan kaos. Kaos polos. Coba kita ketikin kaos polos. Di sini Bapak-Ibu jangan lupa untuk setting lokasi ya. Jangan Bapak-Ibu cari kaos polos tapi lokasinya itu di Amerika gitu kan. Nanti datanya nggak banyak gitu. Jadi kita pastikan di Indonesia. Oke. Terus tahun terakhir aja. Setahun terakhir. Terus di kategorinya semuanya. Oke. Kita melihat bahwa kaos polos ini rupanya masih banyak dicari orang nih. Sampai satu tahun belakangan. Dan trendnya juga masih stabil gitu kan. Nggak turun. Oke. Sekarang tapi saya pengen tahu juga selain kaos polos orang-orang pengen nyari apa juga ya. Saya mikir nih. Kaos polos biasanya sama apa ya? Kaos oblong. Oke. Saya ketikin kaos oblong. Saya lihat di trendnya. Oh ternyata kaos polos yang warna biru itu lebih banyak ketimbang kaos oblong yang warna merah. Tapi saya pengen lihat juga kemeja. Jangan-jangan kemeja tinggi nih. Kemeja. Coba kemeja aja deh. Oh ternyata kemeja lebih tinggi dong. Jadi Bapak Ibu misalnya mau jualan baju. Pastikan dulu trendnya mana yang lebih tinggi nih. Jangan-jangan Bapak Ibu udah beli-beli banyak gitu ya. Baju ternyata trendnya tahun ini lagi turun tuh. Itulah Google Trends tuh. Untuk bisa membantu. Tapi hati-hati juga kita bisa lebih spesifik kemeja kotak misalnya gitu ya. Jangan kemeja doang terlalu umum. Coba kita lihat kemeja kotak. Oh ternyata kemeja kotak itu trendnya kecil. Jadi kemeja itu yang trendnya gede. Tapi kalau kita lebih spesifik trendnya kecil. Jadi saya akan tetap jualan kaos polos berdasarkan Google Trends. Sampai sini ini ya masih mudah ya. Mudah-mudahan apa mudah diaktifkan nanti juga nih. Sekarang saya udah tahu bahwa kaos polos itu trendnya lagi tinggi dibandingkan kaos oblong dan kemeja kotak. Saya tetap akan jualan kaos polos di Bandung. Saya akan kembali ke PowerPointnya. Setelah Google Trends, apa yang saya lakukan? Saya bandingkan. Sekarang, biar kelihatan saya gedein dulu. Saya salah. Nah, tadi kan saya udah sampai sini nih. Google Trends, saya udah tahu kaos polos. Nanti Bapak Ibu yang ketinggalan ataupun misalnya saya bikin boring jadi ngantuk gitu ya. Nanti bisa baca slide ini. Jadi tenang aja. Kita sambil santai aja. Saya sudah sampai Google Trends nih. Saya udah punya datanya kaos polos itu bagus. Sekarang apa yang saya lakukan? Saya akan buka satu tool gitu namanya keywordtool.io untuk dapetin kata-kata kunci. Begini caranya. Saya akan buka keywordtool.io. Nah, ini udah kebuka ya. Lalu saya ketikan kaos polos. Saya bahasa Indonesia. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada kata kunci banyak digenerate oleh website ini. Kaos banyak ternyata. Yang tadinya saya nggak kepikiran. Oh, ternyata kaos polos itu masih bisa ditambah kaos polos putih, kaos polos Bandung, kaos polos anak. Itu berarti saya harus mikir nih. Oh, ternyata saya harus punya kaos polos Bandung, kaos polos hitam, kaos polos putih. Terus nanti saya akan pakai kata kunci ini di judul produk saya. Jadi, jangan kaos polos doang. Mana ada orang beli kaos polos tanpa warna ya nggak sih? Jadi, ini penting kata kuncinya. Nah, ada kaos polos Bekasi. Oh, berarti nanti saya mau jualan juga yang bisa ngirim ke Bekasi gitu. Itu beda planet gitu kan. Nah, terus. Nah, oke. Sampai sini mudah-mudahan masih bisa diikuti dengan mudah gitu ya. Sekarang kita kembali ke ini, apa namanya, slide kita. Setelah saya dapatkan kata kunci kaos polos yang banyak, maka saya save lah kata kunci tersebut. Caranya gimana? Maaf ya, saya bulat-balik dari slide ke sini. Di bagian kojok kanan bawah, itu ada yang namanya export to Excel. Jadi, saya klik. Maka otomatis akan kesimpanlah kata kunci yang banyak ini ke Excel yang bisa disimpan di laptop lokal kita. Nah, saya klik. Saya sudah lakukan tadi. Dapat seperti ini. Mungkin Bapak-Ibu kekecilan ya. Saya akan gedein dikit. Di sini ada kaos polos hitam, kaos polos putih. Sampai ratusan kata kunci di sini diberikan, bentar ya, ada 271. Enggak semuanya kita pakai nih. Jadi, yang penting kita tahu bahwa Nah, oke. Saya buka lagi. Nah, berarti saya di sini sudah punya kaos. Oh, ada t-shirt. Jadi, Bapak-Ibu ternyata saya baru enggak. Ternyata banyak juga yang pakai kata kunci t-shirt. Yang tadinya saya enggak kepikiran. Itulah gunanya riset kata kunci. Ada juga yang pakai, apa namanya, clothing. Oh, ya. Jadi, ini gunanya kata kunci. Saya sudah punya nih. Sudah punya list ratusan kata kunci. Sekarang apa yang harus saya lakukan? Kita kembali ke presentasi. Sekarang saya sudah punya kata kunci kaos polos dan saya sudah punya juga Excel-nya nih. Di slide ini ada diberikan gambarnya Excel. Lalu, apa yang saya lakukan? Saya akan buka alat utama kita yang namanya Google Keyword Planner. Karena saya sudah punya akun di Google atau di Gmail, maka saya enggak perlu lagi untuk mendaftar lagi. Begitu juga dengan Bapak-Ibu yang sudah punya Google ataupun Gmail account gitu ya. Jadi, yang harus dilakukan adalah ke alamatnya langsung dari yang di slide ini sudah saya sertakan, yaitu ads Google dari semiring home. Atau kalau misalnya Bapak-Ibu lupa, seperti saya, saya males ingat gitu ya. Saya langsung andalkan google.com. Saya buka google.com. Oke, terus saya langsung ketikan Google Keyword Planner. Ini adalah yang paling sering saya lakukan karena saya enggak selalu hafal alamatnya. Oke, dapat. Nah, Bapak-Ibu langsung buka Google Keyword Planner ya. Dipilih dulu yang mana yang benar, jangan salah pilih. Ya, sebenarnya enggak apa-apa juga kan. Salah pilih juga kita enggak kenapa-kenapa di sini ya. Nah, saya akan klik. Saya akan dibawa ke halaman Google Keyword Planner. Oke, bentar. Karena saya punya beberapa account Google, jadi saya harus mengganti dengan account yang memang saya inginkan untuk memiliki Google Keyword Planner. Nah, jadi saya sedang buka account saya nih sekarang, Urayubi Utomo. Oke. Ini adalah Google Keyword Planner berarti saya sudah berhasil untuk menggunakannya. Sudah berhasil daftar, sorry. Jadi nanti Bapak-Ibu coba nanti ikutin petunjuknya apa yang harus dilakukan untuk mendaftar. Lalu saya akan masuk ke menu Google Keyword Planner. Ini di slide ada ya, jadi Bapak-Ibu jangan takut untuk apa namanya, ketinggalan gitu. Saya akan klik. Sedang loading ke Google Keyword Planner. Saya lihat dulu apa yang harus dilakukan setelahnya. Oke. Google Keyword Planner sudah masuk sini. Terus saya masuk ke halaman sini sudah juga. Lalu saya sudah masuk melewati ini dan saya sekarang mencari kata kunci, mau mereset nih. Jadi saya akan, disesuai dengan slide-nya, saya akan klik di bagian kiri, lalu saya akan melakukan ini. Oke. Saya akan kembali. Nah, sesuai slide, saya akan klik Discover New Keyword. Kalau Bapak-Ibu settingannya Bahasa Indonesia, maka dicari aja yang mirip, eh sorry, yang artinya sama. Discover New Keyword mungkin ya menemukan kata kunci baru mungkin ya. Saya juga enggak ngecek yang Bahasa Indonesia-nya. Nah, lalu di sini kita ketikan. Apa yang diketikan? Yang diketikan adalah kata kunci yang tadi di file Excel-nya. Kita sudah punya ratusan loh nih. Tapi jangan juga ratusan-ratusannya dimasukkan. Saya akan mengambil yang, karena saya mau resetnya, karena kita waktunya terbatas, saya akan reset misalnya 10 kata kunci pertama nih. Saya copy. Saya copy ya. Oke. Terus saya paste. Saya paste. Nah, dapatlah kata kunci yang ingin saya research. Lalu saya langsung klik get research. Pastikan lokasinya Indonesia ya. Jangan sampai kita research kata kunci Indonesia, tapi kita lokasinya masih di Mozambik gitu. Nanti enggak nyambung ya. Jadi di Indonesia, bahasanya Indonesia, get result. Nah, kita tunggu loading. Ini tergantung dari kecepatan internet juga. Jadi kalau misalnya agak lelet, mungkin agak lama dia generating gitu ya. Apa kata kuncinya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini. Ini penting nih. Saya akan gedein. Bentar, gimana gedein ya. Oke. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang nonton dari HP bisa kelihatan ya. Tapi kalaupun enggak, di slide ada. Jadi jangan khawatir. Kalau Bapak Ibu lihat, saya punya, bentar, saya gedein deh. Biar kelihatan. Kasian kalau yang tidak kelihatan. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, di sini ada kolom-kolom nih, tabel ini. Yang kolom pertama itu adalah kata kuncinya. Kaos polos hitam, kaos polos putih, kaos polos Bandung, dan lain-lainnya. Lalu di kolom kedua itu adalah kuantitas atau banyaknya pencarian dalam satu bulan, rata-rata. Kalau Bapak Ibu lihat, kaos polos hitam, ternyata dalam satu bulan ada yang mencari dari 10 ribu sampai 100 ribu orang. Nah, berarti ini kata kunci yang bagus. Terus, tapi kita lihat juga kolom ketiga, itu ada kompetisi. Kompetisi itu artinya ternyata low. Low itu artinya rendah. Ternyata enggak banyak orang yang pakai kata ini, kata kunci ini, baik itu di toko online mereka ataupun di website-nya. Artinya ini bagus kita pakai. Kaos polos hitam. Jualanlah kaos polos hitam. Atau kata kunci kaos polos hitam ditaruh nanti di deskripsi atau di judul produk. Lalu, habis kaos polos hitam, kaos polos putih. Ternyata juga pencariannya banyak, kompetisinya rendah. Tapi, hati-hati dengan kaos polos Bandung nih, yang saya klik nih. Kaos polos Bandung itu pencariannya seribu sampai sepuluh ribu. Itu gede juga. Tapi kompetisinya tinggi. Artinya apa? Artinya adalah banyak yang memakai kata kunci kaos polos Bandung itu di social media mereka ataupun di website ataupun di toko online. Jadi, kalau Bapak Ibu pede, wah, walaupun ini kompetisi tinggi, tapi saya akan pakai mask. Enggak masalah. Enggak apa-apa. Pakai. Tapi, Bapak Ibu nanti hati-hati bahwa kita juga harus memakai kata kunci-kata kunci lain selain kaos polos Bandung. Misalnya, kaos polos hitam Bandung. Karena apa? Kaos polos hitam itu kompetisinya rendah loh. Terus apa? Terus ada juga kaos polos lengan panjang. Eh, sorry, jangan. Kaos polos depan belakang misalnya gitu kan. Nah, jadi kita kelihatan nih bahwa kita harus mencari kata kunci yang pencarian tinggi kompetensinya itu rendah atau medium gitu. Yang high juga boleh dipakai tapi hati-hati bahwa selain kita pakai kata kunci itu kita harus punya juga kata kunci lainnya agar kalau kita kalah dengan orang lain di kata kunci yang tinggi kita masih bisa menang di yang rendah dan medium. Mudah-mudahan ini ya mudah-mudahan kebayang nih maksud saya apa atau malah Bapak Ibu sudah sering melakukannya melakukannya tiap hari jadi ya enggak apa-apa malah bagus. Kita akan kembali. Eh, bentar saya jadi bingung yang ini gimana cara balikinya. Oke, saya akan kecilin dulu nanti akan saya gedein lagi kalau misalnya pas lagi presentasi. Oke, nah sekarang kita kembali ke ini kita apa namanya presentasi kita nih. Bapak Ibu jangan khawatir tadi yang saya lakukan itu sudah saya detail ditaruh di slide ini jadi silakan baca-baca nanti yang ketinggalan atau yang ngantuk. Saya mohon banget kalau saya bikin boring ya mudah-mudahan enggak. nah sekarang kita akan melakukan yang lebih menarik lagi nih. Setelah saya sudah mendapatkan kata kunci tadi yang kompetisinya rendah atau medium pencariannya banyak saya kumpulin kata kunci itu di Excel yang tadi sudah kita miliki. Caranya begini. Jadi saya akan buka lagi yang tadi eh, mana tadi? kalau hilang Tals, Polos, Bandung hmm ketutup ya oke saya ketikin get result nah kan disini saya sudah mendapatkan kata kunci yang kompetisi rendah atau medium tapi pencarian tinggi saya ambil saya masukkan ke dalam Excel saya saya bikin Excel yang tadi sudah saya punya tab baru mudah-mudahan Bapak Ibu sudah terbiasa dengan Excel kalau enggak enggak apa-apa mungkin bisa tanya nanti anak putra-putrinya atau tanya apa namanya pasangannya mudah-mudahan ini gampang nah di tab yang baru saya gedein lagi karena pasti kesian buat yang melihat dari HP kalau Bapak Ibu lihat disini saya sudah masukkan nih kaos polos hitam pencarian sebulan ada 10 ribu ini misalnya gitu ya jadi tadi saya langsung kopas aja nih kaos polos hitam pencarian 10 ribu kompetisi high oh berarti saya tandain ini yang high ini hati-hati tapi saya bisa cari yang medium sama low nah lakukan ini terhadap semua produk dan jasa Ibu Bapak punya kalau Bapak Ibu jualan mp-mp jualan orek p-mp jualan lele itu lakukanlah kata kuncinya masing-masing kalau misalnya kita kalau saya jualan kaos polos hitam hati-hati jangan satu kata kunci itu saja yang saya andalkan saya harus bikin kaos polos hitam Bandung kaos polos depan belakang ini untuk mendukung kalau kata kunci yang ini kalah gitu jadi kalau Bapak Ibu jualan pecelele misalnya gitu ya jadi pecelele itu kata kuncinya kompetensinya tinggi berarti Bapak Ibu harus pecelele Bandung pecelele murah pecelele asam manis nah itu itu harus punya list kata kuncinya seperti itu mudah-mudahan kebayang nih apa yang akan dilakukan nanti oke dan ini lakukan ini mungkin malas waduh mas saya punya produk itu 100 biji mas masa saya harus lakukan semua produk ini di riset sayangnya iya sayangnya harus karena apa karena dengan kata kunci ini justru senjata aset kita apakah nanti kita bisa mendapatkan profit tinggi ataukah bisa kita bisa memiliki cabang di mana-mana ya berdasarkan ini jadi jangan takut ini investasi penting yang dilakukan di awal biarkan habis waktu di riset kata kunci yang penting nanti kita menuai di akhirnya seperti itu oke kita kembali ke apa namanya karena kita masih punya banyak hal yang menarik di sini jadi kita udah sampai di sini bahwa kita punya database kata kunci ya sekarang kita akan lanjut ke Google Business Code bagaimana mendatar Google Business atau lokal SEO sehingga tempat fisik kita toko fisik kita di suatu lokasi itu bisa ditemukan di Google kita lanjut sekarang ada latihan buat bisnis baru berjualan produk biasa di suatu lokasi atau kalau bapak ibu udah punya bisnis berarti gak perlu buat baru gitu ya kalau saya kan dalam rangka ini saya seolah-olah saya membuat bisnis baru jualan kaos kaos polos nah saya akan buat bisnis baru namanya kaos polos lalu akan saya daftarkan ke Google bisnisku terus saya akan lengkapi informasi entah itu jam bukanya kapan ataupun nanti kontaknya kemana gitu kan apakah nanti pakai telpon saja atau boleh pakai telepati telepati sih gak ada nah saya akan lanjut dulu nih nah pertama adalah ketik di Google jadi saya gak hafal nih saya gak hafal halamannya Google Businessku itu apa buka google.com ketikan Google Businessku sesimpel itu lalu kita akan belajar untuk daftar kita akan sign up gitu ya terus ini ini saya cepetin karena nanti saya demokan lalu saya akan menulis apa yang sesuai dengan branding dari bisnis saya bahwa saya menjualan kaos cuman saya mikir nih kalau saya jualan kaos kira-kira brandingnya apa maksudnya namanya kaos polos gak mungkin dong kalau misalnya saya kaos polosnya udah gak jualan saya mau jualan misalnya kemeja atau malah jualan pempek gimana nah jadi harus dipikirin branding branding ataupun merek brand itu sejak awal itu jangan sampai memenjara kita jadi tapi saya udah pikir tapi saya pengen jualan kaos oke deh saya pengen jualan kaos tomat kenapa tomat? karena saya ingat saus tomat itu saya kan gak suka tomat kenapa saya keingetan oke deh kaos tomat itu kayak saus tomat oke saya punya brand namanya kaos tomat nah berarti saya akan lakukan saya akan masuk ke google my business lagi-lagi masuk google dulu google my business eh sorry pakai bahasa indonesia aja bisnisku nah dapat yang mana ini oke coba ya oh ini google businessku bapak ibu yang misalnya ketinggalan atau ngantuk gak masalah karena di slide ada ya jadi ini saya demokan saja nah lalu saya akan login atau kelola sekarang sama saja jadi jangan takut untuk ngeklik nah disini saya akan masukkan saya akan gedein biar bapak ibu yang melihat dari hp gak perlu memitingkan mata nih karena saya mau pakai kaos tomat nah saya punya oke saya bikin bisnis kaos tomat nama bisnisnya kaos tomat sudah oh ternyata udah ada kompetitornya tuh ada di boyolali ah udah gak apa-apa karena kan kita mau gak mau memang harus berkompetisi gitu kan berikutnya ah tunggu saya salah account ini nanti ini dimarang bosa ya saya harus pakai account personal oke nah saya masukkan kaos tomat dapet lanjut terus berikutnya terus disini ada kategorinya kalau jualan kaos berarti kategorinya bukan makanan berarti saya coba saya ketikin kaos oh ternyata ada toko kaos kostum oke ini bisa diganti jadi bapak ibu jangan kebingungan soalnya sering tuh kalau saya sedang melakukan workshop terus ada mengisi formulir begini ada banyak yang takut mas ini apa mas nanti salah gak apa-apa pokoknya gak apa-apa salah gak masalah bisa diganti justru malah sering-seringlah melakukan kesalahan biar kuota melakukan kesalahannya udah banyak nanti tinggal setelah kita tahu yang mana yang salah kita akan melakukan yang benarnya lebih cepat jadi toko kaos custom berikutnya apakah anda ingin menambahkan lokasi yang dikunjungi pelanggan oh tentu karena kan saya punya toko fisik berarti saya iya kalau bapak ibu belum punya toko fisik gak masalah pilih tidak tapi soalnya nanti bisa diganti oke kita berikutnya alamatnya dimana karena ini cuman bohong-boongan gitu ya jadi saya gak berani pakai alamat yang betulan jadi saya bikin jalan angkasa karena saya suka astronomi jalan angkasa nomor 11 saya gak tahu ya di Bandung itu ada atau enggak jadi mohon maaf kalau misalnya ternyata ada kotanya Bandung provinsinya Jawa Barat oke pada posnya waduh karena ini bohongan saya cuman ngasal aja 401234 oke berikutnya eh tidak dikenal oh kebanyakan nah pertanyaannya berikutnya jadi bapak ibu jangan takut ya tinggal baca pelan-pelan aja nih apakah anda juga melayani pelanggan di luar lokasi ini oh ya tentu saja saya kan mau jualan ke planet Bekasi gitu kan atau ke cabang sampai Merauke berarti ya saya juga melayani pelanggan di luar kota saya berikutnya nah punya cabang gak tambahkan area layanan kalau kita punya cabang waduh saya baru mulai gimana punya cabang ya mudah-mudahan ya tapi untuk saat ini gak ada jadi berikutnya aja nah ini kontak nah bapak ibu hati-hati nih kalau bapak ibu udah punya nomor HP hanya satu mendingan beli nomor satu lagi deh jadi biasakan untuk memisahkan antara nomor personal sama nomor bisnis ya pasti nanti ini deh mengurangi sakit kepala deh pokoknya pisahin aja gitu ya apalagi kan sekarang HP udah punya dua SIM gitu kan jadi pasang aja nomor yang lain misalnya saya 12345678 ya salah-sal nah ini website nih apakah sudah punya website kalau misalnya belum ya buat aja gak apa-apa saya belum kan kalau misalnya mas boleh gak sih akun Instagram masukkan masukkan aja misalnya bapak ibu punya instagram.com dari sendiring jualan apa gitu ya masukkan tapi kalau misalnya ntar dulu deh silahkan saya tidak butuh situs karena ini bisa diganti tenang aja berikutnya oke sudah selesai berarti kita langsung selesai jeng-jeng mudah-mudahan gak ngantuk kayak bapak ibu mohon maaf nih karena masih banyak dan mudah-mudahan menarik nih ya disini adalah verifikasi jadi ini salah satu hal yang penting saya kecilin dulu jadi google my business itu akan menanyakan kamu mau di verifikasi gak sih nanti kami akan kirimkan surat gitu ya untuk berupa pin berupa angka gitu untuk di ini untuk dipastikan bahwa memang Anda punya punya bisnis ini gitu kan nah biasanya dia melakukannya ada tiga cara ada yang dikirim surat ada yang cuman telpon ada yang cuman sms gitu kan atau kalau misalnya mas saya gak punya tempatnya nanti kalau misalnya ada surat dateng ke alamat saya yang di lorong-lorong karena rumah saya di lorong-lorong gitu ya nanti gak nyampe yaudah berarti gak usah dulu aja nanti bisa diganti nah disini ada kartu post melalui surat berarti mas saya nanti aja deh berarti verifikasinya nanti tenang aja nah disini tambahkan jam kerja oke karena saya hari minggu sama sabtu pengen apa ya bukan layeh-layeh juga ya pengen istirahat maka saya tutup saya bukanya senen selasa rabu kamis jumat jumat ada jumatan gak masalah kita bisa bikin disini bukanya itu dari jam misalnya dari jam 8 pagi tutupnya jam 11 karena mau jumatan jumatan terus nanti tambahkan lagi terus buka lagi jadi di hari jumat itu jam 1 misalnya atau jam 2 kalau misalnya terlalu cepat jam 1 nah terus tutupnya jam 6 karena kan di Bandung lagi tutup jalan-jalan ditutup jam 6 ya kemarin saya ke BIP gak bisa pulang terus nah seperti ini Bapak Ibu jadi tolong diisi sesuai jamnya karena ini ini cuma demo ya jadi saya tutup aja oke terus saya ini bisa dilewati kalau Mas saya masih bingung jam buka saya kapan lewatin aja gitu ya lewati itu nanti bisa diedit maksudnya nah ini pesan nih jadi di Google My Business itu kita bisa menerima pesan dari pelanggan atau siapapun nanti yang mengontak kita dari Google Mas tapi saya masih kerja Mas Nanti saya takut ada orang yang pesan saya gak bisa jawab berarti di nonaktifin dulu gak masalah nanti kan bisa diaktifin lagi karena ini cuman apa namanya cuman di depan ini cuman membantu kita mau disetting dari duluan atau ntar gitu nah disini deskripsi bisnis ini penting Bapak Ibu jangan hanya bikin sedikit misalnya kaos, tomat andung ini bukan deskripsi ini sayang banget jadi disinilah tempat kita memainkan kata kunci yang sudah kita punya untuk ditaruh di deskripsi ini kaos, tomat, bandung memberikan pelayanan ramah dan eh tunggu menjual menjual kaos berkualitas tinggi dengan harga terjangkau ditambah pelayanan yang ramah misalnya gitu ya oke jangan pelayanan yang marah karena banyak loh yang kita sebagai bisnis owner ternyata karyawan kita itu ternyata jutek tuh kita bingung kok kenapa penjualan tahun ini turun ternyata karyawannya jutek dong nah itu hati-hati disitu jadi kita akan simpan nah disini kita bisa menambahkan foto-foto yang sesuai produk kita gitu mas tapi saya gak punya foto ya jangan nyolong foto orang juga gitu kalau misalnya orangnya boleh sih gak masalah nah nanti akan ditunjukkan di mana kita bisa pakai foto-foto yang gratis tanpa perlu takut dituntut saya akan tunjukkan nah untuk sementara kita kembali dulu ke karena ini nanti takutnya kepanjangan karena ada hal-hal yang lagi yang lebih keren lagi nanti di setelah slide-slide ini singkat singkat kata singkat kata Bapak Ibu untuk melakukan pendaftaran Google My Business itu sudah saya berikan di slide lengkap gitu jadi tinggal diikuti step by step-nya gitu ini ada tadi mengisi jam buka terus juga ada pesan ada deskripsi menambah foto ada semua verifikasi nah sekarang saya menunjukkan ada saya lanjutkan dulu ya berikutnya lewati biar gak kebingungan nah disini biasanya ada dikasih iklan gratis nih jadi Google bagi yang baru pertama kali join mereka memberikan 450 ribu dalam bentuk voucher untuk mengiklankan produk kita ataupun bisnis kita kita bisa lewati dulu atau skip gitu ya karena nanti akan ini kok bisa dipakai karena kita belum mas tapi saya belum tahu gimana cara yang iklan berarti di skip dulu aja tapi kalau yang Bapak Ibu yang terbiasa ngiklan silahkan ambil lewati siap ternyata profil bisnis kita sudah siap nah sampai sini mudah-mudahan bisa diikuti dengan mudah kalau yang ngantuk dan ketinggalan tinggal nanti baca slide-nya kita kembali ke slide-nya gitu ya nah ini sayang kalau misalnya saya jelaskan step by step sampai kelar itu sayang waktunya nanti ada materi yang gak tersampaikan jadi Bapak Ibu minta tolong saya mohon maaf nanti silahkan dibaca slide-nya saja ada cara membuat postingan di Google My Business cara mengedit gitu kan cara menambahkan foto video ada semua sekarang kita lanjut ke topik berikutnya yaitu content marketing bapak Ibu ingat gak tadi kita udah belajar apa aja jangan-jangan lupa jadi kita udah belajar tentang digital marketing itu apa saja terus juga digital marketing itu ada komponen di dalamnya ada content marketing ada search marketing kita udah belajar search marketing sekarang content marketing para youtuber para tiktoker itu maksudnya ke content creator nih jadi ya disinilah mereka berkimpungnya yang namanya content itu formatnya macem-macem ada copywriting ada e-book ada grafik ada foto ada juga video ada tiktok yang sering joget-joget itu content namanya nah kita akan membahas yang namanya copywriting karena nanti kalau kita membahas semuanya waduh gak akan kelar nih kan jadi dan saya yakin Bapak Ibu malah lebih berpengalaman daripada saya kalau untuk bikin hal-hal yang lain gitu kan nah kita akan membahas dengan copywriting saja ya untuk saat ini mudah-mudahan ada waktu lain yang bisa kita explore lebih banyak dan lebih dalam copywriting itu apa sih bedanya sama writing biasa apa copywriting adalah proses membuat menulis kita membuat membuatan tulis dengan tujuan tertentu misalnya agar mengajak orang beli barang kita agar orang tahu informasi bahwa kita sedang ada event atau ada juga misalnya mengajak ketika iklan joget-joget gitu ya ada misalnya sell gitu kan sell itu juga copywriting sell 7 pernah gak Bapak Ibu misalnya jalan-jalan ke BIP terus ngelewatin matahari gitu terus ada angka 70% 90% itu copywriting gitu karena apa karena biar kita datang untuk oh ini 90% ternyata harganya udah di marab duluan nah itu itu hal lain lah kita gak ngomongin gitu nah ini copywriting terus eh sorry copycat nah kita akan lihat copywriting itu seorang copywriter ini profesi yang bisa ditekuni dimana saja jadi kalau Bapak Ibu melihat kok itu orang kemana-mana bisa kerja sih bisa dapet uang ya salah satunya copywriter karena dia dimanapun bisa bekerja nih copywriter itu harus tahu bagaimana menempatkan kata kunci di dalam kata-kata atau artikel seorang copywriter harus tahu bagaimana membuat kata-kata yang mengajak orang untuk melakukan sesuatu terus seorang copywriter harus tahu juga bahwa metode penulisan itu macam-macam contohnya ini kalau Bapak Ibu apa ya tahu bahwa saya menggunakan slide-slide saya dari awal sampai akhir itu memulai dari deductive saya memulai dari yang besar dulu biar kelihatan biar jelas baru saya ngambilnya yang lebih kecil itu adalah deductive kalau misalnya Bapak Ibu pernah bikin karya ilmiah ataupun jurnal itu biasanya inductive karena apa? karena dibikin dulu yang kecil-kecilnya dulu nanti baru menuju ke kesimpulan yang besar itu inductive terus kalau misalnya kita sedang menceritakan kronologis bahwa ada banjir di Jakarta jam segini ada banjir jam segini ada genangan itu namanya kronologis seorang copywriter harus tahu kapan dia memakai metodenya di saat kapan seperti itu terus juga seorang copywriter harus tahu bagaimana menulis dengan hirarki contohnya di sini di slide ini Bapak Ibu kita lihat bahwa yang namanya judul itu harus stand out harus kelihatan jelas gak mungkin judul kecil gak kelihatan sementara body textnya gitu itu lebih gede atau Bapak Ibu pernah gak ngeliat suatu spanduk gitu ya lagi di jalan spanduk ini gak jelas ini spanduk tentang apa ya kenapa kok mukanya doang yang gede gitu kan nah itu berarti copywriternya itu ya gak punya hirarki hirarki kepentingan itu harus tahu seorang copywriter terus juga seorang copywriter harus bisa memberikan karena gini perhatian kita sebentar gitu attention lifespan gitu ya maksudnya waktu untuk tertarik itu sebentar sekian berapa detik saya juga lupa misalnya nih saya sedang memberikan pelatihan gini kalau saya gak bisa menarik perhatian Bapak Ibu pasti ngantuk gitu kan jadi gimana caranya seorang copywriter membuat tulisannya itu membikin orang membacanya sampai habis lah kok panjang tapi kok saya baca ya ternyata itu adalah kemampuan dari seorang copywriter salah satu contohnya adalah memberikan daftar isi contohnya disini ada dua contoh nih yang kiri sama yang kanan yang kiri ada daftar isinya yang kanan enggak kalau saya seorang yang sibuk gitu ya sok sibuk gitu terus oh ternyata artikel ini isinya 1, 2, 3, 4, 10 oh ya ah udah lah gak menarik gitu ya tapi kalau ngerti eh ternyata di bab 9 ini ada yang menarik nah itu jadi ketahuan kan menarik enggaknya jadi bikinlah iktisar atau daftar isi dari tulisan-tulisan yang Bapak Ibu bikin nah itu di artikel ataupun di hal-hal lain terus anatomi tulisan jadi gak hanya badan yang punya anatomi tulisan juga sama ketika kita membuat suatu tulisan yaitu berita gitu sering gak sih baca berita online tiba-tiba dipotong-potong ada halamannya malesin banget kan gitu kan jadi kita harus tahu anatominya tuh kalau ternyata ada judul ada pembuka ada penutup ada kesimpulan gitu kan terus ada juga apa yang hal-hal menarik kita harus tahu anatominya seorang copywriter harus bisa melakukan itu terus ini adalah contoh copywritingnya di website Apple gitu kan itu ada judulnya retina now in color and gnomus gitu baru terus ada juga body text ini contoh copywriter nah terus yang mungkin gak kita sadarin ya bahwa toko online juga punya copywriting ini adalah contoh tadi saya searching di Tokopedia mana yang saya suka gitu saya gak kenal ini produk gak kenal siapa jual tapi saya ngeliat dia lengkap bikin deskripsinya coba deh kalau bapak ibu lihat nih ya dia jual beras merah organik dari situ kata kunci tuh beras merah organik oke itu kata kunci bagus terus ada 1 kilogram oke berarti dia jual 1 kilogram berarti langsung membaca itu kita gak saya gak menghabiskan waktu ini orang jualan berapa kilo sih gitu kan terus dimana oh di Wonosari wah kalau saya berarti kalau saya di daerah Wonosari juga berarti ongkos kirimnya pasti beli disini murah ini adalah keren ini yang bikin ini terus deskripsi produknya dong lihat lengkap banget beras merah itu apa bedanya dengan beras lainnya apa terus dia menuliskan dengan kronologis pula gitu kan terus dia juga memberikan memberikan informasi kepada pembeli padahal dia cuma jualan beras merah harga 18 ribu tapi bayangkan bapak ibu kalau yang pembelinya ini ada seribu orang seribu kali 18 ribu itu banyak gitu karena apa? karena copywritingnya bagus seperti itu jadi ini adalah contoh yang bagus jadi nanti bisa kita teratkan di toko masing-masing oke nah kita lanjut dulu selain copywriting yang berupa text kita juga butuh yang namanya grafik tentunya nah gimana caranya biar dapat grafik yang murah tanpa perlu takut dituntut kita akan ulas ada website-website yang bisa kita dapatkan gambar dengan gratis dan tanpa bayaran dan bebas mau diapapain itu salah satunya di pixabay.com ada di shopify.com terus ada juga di unsplash dan pexel mungkin ada lagi yang lain banyak tapi empat ini favorit saya karena udah pasti mereka bisa dipakai untuk apapun komersil juga oke seperti itu terus juga kalau mau butuh ilustrasi jadi kartun-kartunan ataupun ada misalnya ada orang yang ya seperti ini yang di slide ini ditunjukkan itu ada juga di undraw sama di gratisografi silahkan nanti dibuka kalau misalnya ada waktu dan sedang butuh nah sekarang kita waktunya demo saya akan menggunakan kanva.com mungkin bapak ibu sering menggunakan juga tapi kalau yang belum tahu ini sangat-sangat dipakai nih lagi trend sekarang kanva.com lagi banyak desain gratis yang kesel gitu lah gue belajar tahunan untuk pakai Adobe Photoshop ataupun Corel tiba-tiba ada kanva.com yang dengan kelakuk-kelakuk doang jadi jadi saya akan coba kasih tahu gimana caranya kita akan daftar kanva terus kita akan memilih gambar terus kita apa namanya akan bikin logo untuk untuk kaos polos tadi terus juga akan bikin untuk Facebook gitu kan kalau bapak ibu punya Instagram bisa untuk Instagram juga dan kita logo kita akan bikin seperti ini nanti saya ngecek dulu ada jam oke mudah-mudahan saya nggak terlalu lama ya oke kita buka dulu kanva atau kalau misalnya nanti waktunya udah mepet saya bisa skip karena bapak ibu bisa melihat slide-nya gitu ya kanva mbak Uca nanti kalau misalnya saya udah kelewatan batas minta tolong ditelepati ya eh sorry diingetin bahwa waktunya habis oke saya lagi semangat saya login dulu menar ya jadi bapak ibu lagi-lagi saya nggak hafal halamat jadi saya mengandalkan google.com gitu ya kalau misalnya mau nyari kanva nah langsung itu oke kanva.com harusnya sih mudah diingat ya ini kanva terus saya login nah disini saya lupa loginnya lagi astaga hmm saya coba-coba dulu ya udf oh untung nah kalau bapak ibu udah mendaftar dan login maka tampilannya mirip-mirip kayak gini deh mungkin di bapak ibu yang bukanya di hp ataupun di laptop yang berbeda dia sedikit berbeda tapi nggak masalah gitu ya saya akan nyari logo saya ketikan logo disini ada banyak pilihannya yang bisa diganti-ganti teksnya gitu jadi kira-kira mana ya tapi mas tapi kan saya udah punya logo sendiri ya nggak masalah berarti pakai aja logo yang sudah ada misalnya saya ambil random ya saya ambil random ini saya tadi mau bikin kaos tomat gitu berarti saya akan aduh ini terlalu susah ini saya ganti deh mana yang simple yang simple ini boleh ya nah ini saya ganti misalnya saus tomat terus disini bilang berkualitas dan berjangkau misalnya gitu ya jadi jangan ikutin saya karena kata kunci kita ini harus di riset jadi jangan asal-asal seperti ini saus stomat berkualitas dan terjangkau tinggal saya download saja kelar gratis jadi kanver ini salah satu senjata wajib buat para digital marketer nih saya download terus saya mau bikin tapi saya akan mau bikin facebook juga oke saya ketikin facebook misalnya cover gitu ya jadi silahkan bapak ibu saya back aja dulu deh jadi nah saya bisa membuat semua jadi kalau bapak ibu mau membuat undangan kayak seperti event kita nih saya tunjukkan bahwa ada invitation ada banyak sekali ukurannya juga berbagai macam jadi pilihlah ukuran yang sesuai gitu ya misalnya ada undangan ulang tahun nah tinggal diganti nama siapa yang sedang berulang tahun baru dikirim ke social media jadi saya stop aja karena nanti saya takut waktu kita sedikit sementara masih ada hal yang lebih perlu ditarakan lagi jadi saya close disini jadi bapak ibu gak usah takut karena ada panduannya di slide-nya saya akan coba present lagi nah disini sudah kita download gambar terus saya sudah mengedit-ngedit dari logo gitu terus juga dari instagram ataupun facebooknya ada juga ikurannya sekarang kita lanjut ke social media marketing ini adalah yang krusial juga karena kan social media ini tadinya itu hanya apa ya hanya bagian dari off page seo tiba-tiba dia menjadi spesialisasi sendiri besar karena social media sendiri besar luar biasa saat ini nah kita akan melihat bahwa untuk memilih social media itu gak bisa sembarangan jadi kalau misalnya bapak ibu hanya punya instagram atau hanya punya facebook atau malah punya twitter coba considering atau memikirkan lagi jangan-jangan saya di social media yang salah nih seperti itu karena apa misalnya bapak ibu jualan sorry bapak ibu jualan barang atau merchandise yang mana pasarnya itu anak-anak remaja kita harus tahu anak-anak remaja itu kebanyakan pakai facebook atau pakai tiktok misalnya gitu kan jangan-jangan di tiktok lebih banyak berarti bapak ibu harus mendaftar ke tiktok atau misalnya mas tapi saya menjual barang kayaknya dimana-mana laku deh misalnya facebook bisa instagram ya gak masalah bisa malah bagus jadi disini saya hanya memberikan atau pandangan bahwa social media untuk jualan itu harus pas targetnya siapa terus juga di twitter misalnya di twitter itu kita gak bisa jualan seperti kita sedang di IG instagram jadi harus tahu nih dipikirin dulu gitu terus hati-hati juga mas saya udah daftar semua social media ya hati-hati kalau kita punya cuman sendirian gak ada yang bantuin nanti malah jadinya overwhelm gitu malah kecapean sendiri jadi mendingan yang kita bisa sendiri lakukan dulu deh gitu ya kita lanjut nah di setiap social media itu beda-beda strateginya kalau facebook berarti karena kebanyakan misalnya ibu-ibu gitu ya atau bapak-bapak oke berarti postingannya nanti nadanya jangan pakai kata-kata yang unyu-unyu buat anak-anak terus juga foto-fotonya yang di facebook itu misalnya berbeda gitu kan ukurannya tentu berbeda terus juga facebook itu biasanya untuk kita misalnya kita punya grup facebook gitu itu berarti untuk menjaga pelanggan kita misalnya toko kita udah banyak pelanggannya kita bikinin grup facebook siapapun yang mau komplain segala macam silahkan ke grup facebook gak apa-apa kayak gitu misalnya mas saya pengennya di grup whatsapp ya gak masalah juga whatsapp itu kan juga social media kita bisa bilang begitu terus juga link in youtube instagram ini beda-beda jadi nanti tapi pastikan bapak ibu melihat data yang paling baru jadi kalau kita melihat kapan waktu terbaik posting instagram oh ternyata hari senin itu jam 10 pagi datanya mana datanya ini ternyata datanya itu dari 10 tahun yang lalu hati-hati seperti itu jadi pastikan data-data kapan kita posting kapan kita ukurannya gambarnya gimana itu yang paling terbaru karena tiap tahun bisa berubah bahkan tiap bulan itu kadang-kadang juga berubah jadi pastikan datanya dari yang terpercaya dan up to date terus ukuran foto ukuran foto di facebook sama di instagram itu beda kalau di instagram kebanyakan yang segi square gitu kan ya sebenarnya di facebook itu gak square juga gak apa-apa nah jadi pastikan bahwa bapak ibu punya catatan atau punya contekan bahwa ketika posting di facebook itu ukurannya berapa gak apa-apa lah kita ngutik-ngutik dulu sebentar itu si gambar si foto gitu ketimbang kita main posting aja tuh di facebook di instagram di twitter sama semua ternyata di instagram kepotong kan sayang sayang banget itu nanti langsung pengunjung pembeli bilang gini kok dia ngasal gini sih gitu aduh males lah nanti orang tokonya ngasal soalnya gitu gak dipikirin itu kan berpotensi untuk menurunkan kredibilitas kita latihan nah sekarang kita saya mau demokan bagaimana membuat facebook fanpage berdasarkan kata kunci yang sudah kita riset berdasarkan gambar yang sudah kita bikin di kanva pertama adalah mungkin bapak ibu udah punya gitu ya fanpage gitu ya jadi gak apa-apa yang udah punya kalau yang belum ini caranya kita login facebook nanti di pojok kanan atas nanti saya tunjukkan itu ada apa namanya link yang bisa di klik itu bisa membuat page saya gak tau kalau bahasa indonesia kalau bahasa indonesia mirip-mirip lah cobain aja cari yang mirip-mirip page itu mungkin halaman gitu ya terus nanti kita akan mengikuti apa yang disuruh oleh layar masukkan nama kaos tomat masukkan deskripsinya saya akan coba deh eits bentar kelewatan tadi jadi ada pembuatan ada username ada edit foto edit kontak terus jangan lupa masukkan lokasinya kalau memang bapak ibu punya lokasi toko fisik gitu ya justru ini penting mirip dengan google my business tadi bahwa kita harus memberikan jam bukanya jam tutupnya itu dimasukkan juga di di fanpage-nya ini username juga penting coba deh bapak ibu cek username di facebook sama di link in kalau misalnya punya link in itu selalu ada angka-angka di belakangnya kalau kita gak ganti pastikan angka-angka itu hilang disini saya kasih contoh nih bahwa ada misalnya saya baru bikin fanpage baru gitu ya ternyata nama yang dibikin oleh facebook kita itu ada kaos tomat strip 123 bla 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 gitu kan nah itu harus dihapus tuh sehingga namanya hanya kaos tomat saja pertanyaannya kalau misalnya udah ada orang yang bikin gimana ya berarti kita harus cari kombinasinya kaos tomat contohnya saya saya mau bikin kaos tomat kemarin ada orang yang punya jadi saya ganti dengan kaos tomat dan ternyata gak ada yang punya gitu terus bikin postingan nah karena page kita yang baru dibikin ini belum ada yang tahu berkreasilah bereksperimenlah ketikan sesuatu gitu kan coba-coba posting apalagi yang misalnya gak pernah pakai facebook gitu ya ibu saya contohnya kan beliau agak gapek gitu jadi facebook jangan takut karena kalau kita salah pun gak ada yang marahin kita salah pun gak ada yang kena sanksi jadi pastikan aja latihan posting oh ternyata asik posting gini oh gambarnya kepotong ulang lagi jadi disini gak ada gak ada malu-malu kita harus malu-maluin karena cuma kita doang yang tahu di yang baru bikin pencase-nya ini terus juga latihan untuk scheduling kalau bapak ibu gak bikin schedule penjadwalan postingan kadang-kadang kalau misalnya sudah terlalu banyak yang harus di handle gitu ya mas saya ibu rumah tangga saya punya anak yang harus saya apa namanya antar sekolah jadi saya gak punya waktu untuk posting social media berarti nanti ibu bisa melakukannya postingannya itu di malam hari gitu ya pada saat misalnya suami udah tidur anak-anak udah tidur juga silahkan bikin postingan tapi dijadwal gak usah diposting malam itu juga tapi bisa dijadwal apakah nanti besok apakah seminggu kemudian lakukanlah itu karena itu sangat membantu sekali seperti itu nah ini penpage yang sudah jadi gitu ya terus udah gitu tadi kan ini masih kosong nih saya gak punya logo dan saya tadi sudah bikin di kanva jadi saya pasang dong disini nah jadi teman-teman bapak ibu rekan-rekan kita ngeliat runutannya nih dari kita awal riset kata kunci terus kita juga bikin copywriting terus kita bikin mengumpulkan gambar sampai siap untuk diimplementasikan kemana-mana itu runut dan semuanya itu menjadi aset kita yang paling penting dari semua ini adalah justru kata kunci database tadi apa yang harus saya bikin di deskripsi produk social media di judul produk nanti ketika saya bikin postingan itu semuanya berdasarkan kata kunci mungkin dari sini mulai ini ya mulai mudah-mudahan bisa bisa di ngerti gitu bahwa kata kunci itu tadi harus sering di riset seperti itu nah tanggung nih ini terakhir gitu terakhir mas ya misalnya menit lagi aduh maaf maaf yaudah kalau gitu nanti silakan baca saja slide-nya kalau nggak kelar ya mbak ya tapi nggak apa-apa ini terakhir kan mas oke baik makasih ya mbak jadi nah ketika kita sudah punya kata kunci yang sudah kita implementasikan kita harus tahu bahwa before dan after mas saya sudah melakukan digital marketing bedanya apa bedanya adalah di monitoring ini jadi bapak ibu saya sudah membuat demo di sini ya nanti silakan dibaca sendiri bagaimana kita bisa memonitor kata kunci kita di social media jadi lagi-lagi googling namanya hot suite gitu ya nanti ikuti saja step by stepnya ini nanti kita akan bisa memonitor instagram kita twitter kita facebook kita itu siapa yang nge-like siapa yang subscribe siapa yang apa namanya bertanya dan lain-lainnya gitu ya ikutin saja nah terus ini udah hampir kelar dikit lagi kalau bapak saya yakin masih banyak hal lagi yang perlu kita pelajari saya juga harus belajar lebih banyak lagi tentang digital marketing maka selalu ada ilmu baru yang harus kita update terus bapak ibu saya punya rekomendasi google punya namanya google primer gratis bisa offline jadi kalau udah kita install di hp itu tanpa perlu internet dia memberikan semua pelajaran yang tadi saya berikan itu ada disini seperti itu jadi silakan halo silakan install aplikasi google primernya dicari aja namanya google primer terus install nah terus terakhir nih sertifikasi jadi terakhir lagi kalau bapak ibu udah pengen saya pengen kompetensi dan legitimasi sebagai seorang digital marketer ada yang gratis yang bagus banget saya udah ngambil beberapa disini itu adalah di google sama di facebook gitu jadi silakan ambil sertifikasinya oke mbak maaf kelamaan halo mama terima kasih sekali sudah berbagi sudah sharing jadi banyak banget ilmu yang didapat ya tentang digital marketing dan banyak sekali juga yang bikin oh iya ya nyadar banget gitu ya sama diri sendiri oh ternyata toko online kemarin gak jalan tuh karena ini gak jalan tuh karena ini gitu deh jadinya oke deh kita buka pertanyaan dulu ya mas buat teman-teman semuanya oh iya tadi saya lupa ngingetin nih buat teman-teman sama teman-teman dari UKM dan dari mahasiswa harusnya tadi tuh saya mengingatkan maaf sekali karena kita gak open pertanyaan di awal jadinya padahal tadi dicatatat dulu mudah-mudahan teman-teman semua sudah mencatat ada yang ingin ditanyakan ya pada mas Yudi ya oke silahkan teman-teman semuanya barangkali ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan dengan mas Yudi silahkan raise hand tadi kita cerita tadi mas Yudi tuh cerita tentang keyword kemudian cerita juga tentang customer journey atau perjalanan customer-nya kemudian mas Yudi juga cerita tentang SHO dan SMN beberapa tools yang biasa digunakan untuk reset keyword gitu ya dan beberapa tools juga yang biasa digunakan untuk mengoptimalisasi search engine supaya iklan-iklan kita tuh ada di atas gitu ya di page pertama dan seterusnya oke ini ada yang bertanya dari teman kita yang faladiba maka bu silahkan ya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih ya mas ininya materinya bagus banget saking bagusnya sampai ngikutinya agak buruk ngikutinya kenal iya gini saya mau tanya saya sudah bikinkan google business untuk kesesan nah tadi disampaikan bahwa masing-masing produk harus punya kunci sendiri itu bagaimana caranya sementara kan kita buka bikinkan itu kan cuma satu satu nama ya satu nama terus saya nulisin kuncinya tuh berderet semua di satu itu nah kalau satu produk satu bagaimana caranya ya mas kalau misalnya di google my business kita kan kuncinya gitu iya kuncinya ini ibu ibu faladiba jadi kata kunci tadi itu nggak melulu kita harus taruh di judul misalnya google my business kita justru nanti malah orang-orang yang mau membeli wah ini si ibunya kok taruh kata kunci panjang banget gitu jadi gini bu ada kata kunci yang memang untuk brand kita nih misalnya kalau tadi saya kaos tomat gitu bandung misalnya tapi saya taruh kata kunci lain yang pendukungnya itu bukan di bukan di nama toko saya itu bisa nanti di nama produk yang di tempat lain atau di social media jadi jangan sampai bu kesannya itu kita spamming kata kunci itu nggak enak baik dilihat google-nya itu juga kita dianggap sebagai spam di calon pembeli pun melihat kita ini ibunya jualan apa sih kok banyak banget gitu jadi kita harus memilah-milah tempatnya di mana aja kata kuncinya oleh sebab itu database kata kunci tadi itu bisa diimplementasikan di mana pun nantinya gitu oh gitu jadi bukan di google bisnisnya saja kita masuk ke social media yang lain tapi nanti akan ketangkap di google bisnisnya ketangkap bukan di google bisnisnya google bisnis itu kan untuk memberikan kemudahan kepada calon pembeli toko ibu di mana gitu kan jualan apa saja tapi nanti ketika ibu punya toko misalnya di tokopedia di shopee atau di website sendiri atau di ig ibu kata kunci ibu tadi itu bisa ibu sebar di mana-mana jadi jangan sampai semuanya ditaruh di satu tempat gitu nanti malah nanti orang bingung kata kuncinya banyak banget gitu jelas-jelas sekarang mas soalnya waktu disampaikan harus produknya masing-masing tapi sekarang jelas ya ibu oke alhamdulillah benar-benar menjawab ya ibu ya iya terima kasih sudah ngerti baik teman-teman yang lain mungkin ada yang ditanyakan ke mas yudi ajijah silahkan baik terima kasih ibu izin bertanya tadi saya tertarik sama materi mengenai copywriting ah ya jadi untuk membuat copywriting yang bagus yang berpaletah gitu ya apa sih hal-hal yang harus kita pertimbangkan gitu untuk membuat copywriting bagus akah harus melulu menampilkan diskon-diskon kayak gitu atau mungkin ada saran dari iya mbak azizah pertanyaan yang apa bagus tuh sama seperti tadi ibu paladiba jadi copywriting itu kan kita harus tahu menempatkan kapan metode penulisannya dan di wadah apa gitu ya mbak jadi misalnya nih tadi kalau kita ingat bahwa ada tahapan perjalanan konsumen untuk membeli sesuatu ada yang sedang masih mikir-mikir ada yang udah di ujung mau beli itu copywritingnya berbeda kalau misalnya copywriting yang orang mau mau beli nih cepat hari ini ada sel hanya hari ini silahkan beli itu copywriting untuk orang yang mau beli tapi kalau misalnya masih kalau misalnya kita lagi di jalan tiba-tiba ada Tokopedia bikin sepanduk coba aja dulu itu kan bukan orang mau beli tuh apaan sih coba aja dulu ini copywriting yang berbeda tahapan konsumennya jadi untuk menjadi seorang copywriter itu ada kursusnya banyak mbak ada sertifikasinya dan itu betul-betul bisa dikerjakan dimana aja itu menyenangkan sekali kalau orang yang bekerja sebagai copywriter terus juga apakah orang itu sebagai copywriter pengen secara persuasif kita jangan hard selling gitu ya beli sekarang itu hard selling tapi bahwa misalnya makanan ini bergigi sekali loh organik segala macam kalau anda berminat ini persuasif jadi mau gak mau ini kan butuh latihan terus ya mbak Aziza bahkan saya sendiri juga harus latihan terus jadi untuk menjadi seorang copywriter itu ada runutannya silahkan aja nanti kalau misalnya nanti bisa saya kasih roadmapnya gimana untuk menjadi orang copywriter nanti mbak Aziza bisa tekuni sendiri kayak gitu saya yakin dalam waktu dua bulan kalau misalnya intens gitu nanti mbak Aziza akan bisa jadi seorang copywriter yang baik amin 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 ya buat teman-teman masih di sini mungkin lebih apa namanya copywriter tuh kayaknya bisa jadi sesuatu yang oh ya saat ini banyak loh bisa jadi sampingannya lah ya buat sekarang bisa gak kira-kira mas betul banget bisa sampingan banget itu sebelum kita jadi profesionalnya iya betul sekali buat teman-teman mahasiswa yang senang nulis gitu kan jadi lumayan buat dimading gitu ya di kampus itu kan butuh juga tuh mbak untuk latihan aja jadi kan itu ajang latihan gratis salah pun gak ada yang kena sanksi dan gak dimarahin bos gitu kan tapi pertanyaan nih masih pertanyaan apa pernyataan ya saya gak ngerti nih jadi kalau menurut Mas Yudi sendiri nih trendnya untuk digital marketing ini saat ini bagaimana mas kira-kira itu iya mbak itu pertanyaan itu kan saya selalu selalu ini amazing dengan social media yang baru-baru tiktok gitu kan saya kan ah tiktok apaan sih gitu kan dulu dulu gitu sekarang bedalah dulu kita tiktok anak-anak alay misalnya sekarang malah saya saya nontonin udah saya dulu bilangnya alay gitu kan iya bener tapi bisa jadi media juga kan itu bener-bener betul banget terus gimana Mas jadi menurut saya memang yang nyaman pertama yang harusnya nyaman dulu yang punya dulu kan kalau misalnya harus dipaksa tiktok tapi misalnya orang yang gak suka tiktok ya berarti gak bisa itu harus terus udah gitu tau ini mbak tadi segmennya terus pengen ngata kalau misalnya pengen pengen sebagai silent reader aja yaudah silahkan tapi kalau pengen jualan berarti kan harus lebih serius tuh oh berarti tiktok ini ada tiktok bisnis tiktok bisnis daftarnya gimana sih instagram bisnis daftarnya gimana sih gitu kan terus ada syaratnya gak sih bayarnya apa gitu nah itu harus dipahami dulu itu biasanya baca-baca dulu mbak di youtube banyak tuh tutorialnya bagaimana tiktok bisnis bagaimana instagram bisnis terus kalau ditanya trendnya jujur saya juga gak tahu coba jujur kacang hijau nih mbak ya jadi saya juga harus lihat datanya jadi kalau yang misalnya tahun-tahun kemarin bahwa facebook itu yang paling besar saat dari 2020 saya membaca datanya facebook paling gede Indonesia paling nomor 1 gitu ya mungkin nomor 2 atau nomor 1 gitu ya tapi belum tentu mungkin besok tiktok deh jadi harus melihat data dulu mbak jadi kita juga punya passionnya sendiri-sendiri ya mas kalau saya rakyat kita lebih serang jualan di instagram ada yang jualan di marketplace kita ya kita memaksa bahwa buka ini harus jualan di shopee deh atau lazada gitu kadang gak bisa juga iya mengenali medan pertempuran itu lebih nyaman mbak jadi misalnya saya bertahun-tahun pakai facebook makanya saya lebih nyaman jualan di facebook misalnya gitu seperti itu nah caranya untuk mengenali medan pertempuran gimana mas nah itu kalau misalnya yang udah nyaman misalnya ada yang tanya eh kok kamu gak punya tiktok malsah gue senangnya instagram berarti dia memang senang instagram tapi kalau kalau jualan tiktok ini kalau misalnya dia terbuka dengan buka apa hal-hal baru ya silahkan aja daftar lihat kalau misalnya gak suka tinggalin kalau suka ya mana tau malah jadi tools yang buat profit gitu kan mbak jadi memang harus trial and error tiap orang mungkin berbeda-beda mbak itunya berarti lakunya laku jualannya omsetnya lebih besar di satu platform bukan jadi ukuran untuk dia bukan karena iya bukan mbak jadi gini saya pernah punya kejadian jadi waktu itu teman teman eh si Anu jualan di facebook profitnya gede banget ikutan ah gitu kan ternyata dia gak ada yang jualan ternyata apa ternyata mau dia mau daftar facebook twitter instagram kalau dia copywritingnya gak bagus gambarnya gak menjual ya sama aja jadi lagi-lagi adalah senjata tadi kata kuncinya gambarnya dan kawan-kawannya itu mbak apapun media sosialnya gitu balik lagi deh copywriternya grafiknya nah itu kalau kita gak bisa gimana tuh mas sama mbak saya juga harus belajar terus jujur aja mbak saya kan seo spesialis tapi kalau misalnya tanya tentang mas bikin video youtube gimana waduh banyak yang lebih jago saya gak bisa gitu kan jadi akhirnya memang mau gak mau kita harus punya spesialisasi yang kita nyaman gitu mbak dan kita hanya tahu tapi mungkin gak gak berpengalaman gitu mbak dan ya harus milih gitu milih mas ini ada message nih katanya saya Eko mau ya mas di-share alur yang dibutuhkan untuk menjadi copywriter oke iya lagi kan kalau misalnya kita ya UKMnya masih kecil gitu ya misalnya newbie banget lah dijual online untuk hire copywriter aja kayaknya udah butuh budget yang harus nyiapin gitu ya iya betul nah strateginya gimana tuh mas iya nah ini tergantung mbak mau copy arabica atau torabica gitu enggak itu bercanda kok jadi sih iya 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 analogi yang oke mas enggak bercanda sih jadi jadi lupa pertanyaan masih berit kan mas arabica oke lah jadi mas Eko ya saya mau alur kan menjadi copywriter alurnya alurnya gimana nih biar kita bisa lebih ada belum kita hire orang gitu loh biar biar andal jepit gitu ya mbak ya jadi gini oke mas bercanda sorry jadi kalau misalnya bapak ibu atau adik-adik yang suka menulis itu udah betul-betul modal penting tuh karena saya enggak suka menulis tuh sayangnya begitu saya pengen banget suka menulis tapi saya enggak gitu sayangnya harus maksa nah jadi bapak ibu kalau misalnya udah mas saya suka nulis gitu terus saya pengen belajar nulis berarti memang ada jalannya mbak ya jadi apakah kamu menjadi youtuber tiktoker copywriter itu selalu ada pathnya atau learning pathnya jadi yang pasti untuk mudahnya googling gitu ya how to become copywriter dan bahasa inggris itu jadi modal penting banget saya merasa bahasa inggris saya kurang gitu dan itu yang saya sesali kenapa enggak dari dulu belajar jadi kalau bapak ibu yang udah punya modal bahasa inggris itu jadi hal yang krusial untuk jadi seorang copywriter karena apa saya punya temen seorang copywriter yang dia kerjanya kemana-mana orang Indonesia tapi keluar-keluar negeri karena dia kerjanya copywriter karena dia jago bahasa inggris seperti itu jadi pertama bahasa terus keteraturan mulai latihan bahwa menulis itu harus ada anatominya kapan pendahuluan jangan sampai diajar langsung terus pernah enggak sih ada yang broadcast ke whatsapp gitu ya enggak ada alineanya gitu ini bacanya gimana nah itu berarti dia enggak tahu bagaimana anatomi tulisan bahwa kita itu ketika membaca butuh jeda nah hal-hal seperti ini mau enggak mau harus dengan pengalaman dan juga literatur atau rujukan yang memang sesuai mbak kayak gitu sebagai seorang copywriter itu bisa kerja di mana aja di perusahaan yang apa maksudnya bisa enggak sih lebih dari satu perusahaan kerjanya bisa banget mbak apakah mau freelancer apakah karena copywriter itu kebanyakan yang jadi di sampingan yang utama juga banyak gitu karena bisa aja banyak-banyak enggak ada enggak ada ya eh tapi copywriter itu sama juga dengan karyawan lain mbak jadi tergantung company kita kalau misalnya company-nya dia kontraknya bahwa enggak boleh kerja di tempat lain ya tentu kita harus ikutin seperti itu teman-teman mahasiswa disini ada nih yang berminat jadi copywriter baik teman-teman OMKM ada lagi yang ingin ditanyakan pada mas Yudi atau teman-teman dosen mungkin silahkan teman digital marketing saya informasikan sedikit untuk teman-teman UKM dan teman-teman mahasiswa nanti akan dibagikan pendampingan langsung oleh mahasiswa nanti UKM-nya siapa dan mas Yudi selesai siapa nanti bisa di-share di grup di grup UKM dan grup mahasiswa nanti bisa langsung join bisa langsung apa namanya menghubungi UKM-nya untuk mahasiswa dan apa yang namanya nanti akan dibimbing oleh mahasiswanya untuk langkah berikutnya gitu ya oke berikutnya ada pertanyaan lagi nih mas di message dari Abbas Abdurrahman kalau mau belajar spesialis jadi copywriter di mana mas nah kalau misalnya ditanya jadi spesialis itu saya juga kalau nggak bisa langsung menyebutkannya karena biasanya saya itu mengikuti kursus online gitu kan kalau Bapak pernah dengar yang namanya udemy.com atau mungkin malah yang dari Indonesia sendiri ada decoding ada ruang guru mungkin ada ada cara menjadi copywriter atau kursus singkat atau tergantung harganya beberapa gitu mungkin biasanya kalau yang mahal itu berarti dia memberikan paket yang lengkap misalnya tapi yang gratis juga banyak jadi artinya biasakan kalau saya biasanya nyari yang gratis dulu Bapak Ibu gitu kan dan banyak Youtube juga ada tapi kan karena kita udah punya grup gitu ya nanti akan saya saya butuh cari dulu gitu yang mana yang sekarang karena saya udah nggak update lagi takutnya salah nanti saya akan kasih linknya ke Mbak Ocha ataupun kepada Bu Sri gitu nanti biar beliau yang forwardnya itu kayak gitu sekali ya Mbak terus Mas yang dapat saya simpulkan ini adalah core digital marketing itu ternyata keyword ya kita mengalami dari copywriter ke keyword nih Mas nah jadi copy Mas sebentar ada pertanyaan lagi nih kata kunci itu sama dengan hashtag bukan Mas jadi kan kalau umbrella-nya nih gedenya itu kata gitu kata kunci apakah nanti mau menjadi hashtag apakah mau menjadi judul produk atau akan menjadi deskripsi produk itu diselitin gitu nah seorang copywriter harus tahu misalnya gini misalnya saya pernah waktu pas bekerja sebagai digital marketer yuk coba bikin satu artikel gitu ya kata kuncinya adalah lima ini kata kuncinya satu misalnya javascript kedua kursus coding ketiga ini ini kamu masukkan ke dalam artikel yang akan kamu buat tapi bikin natural jangan sampai satu artikel isinya semua kata kunci itu malah spam gitu jadi bagaimana kita membuat natural seolah-olah ini artikel biasa seolah-olah ini bikin resep masakan biasa gitu kalau misalnya ibu-ibu resep sebenarnya ada slip-slipin kata kunci misalnya saya membuat kan makanan pokok saya indomie ya mbak jadi misalnya saya bikin resep indomie gitu ya tapi saya menyelipkan bahwa indomie ini akan lebih enak ketika saya pakai kecap ABC misalnya itu bukan menyebutnya jadi harus bisa diselip-slipin kayak gitu nah hashtag adalah salah satu dari turunan kata kunci implementasi dari kata kunci seperti itu semakin banyak hashtag yang kita gunakan semakin mudah user menemukan kita nah ini bisa juga kontraproduktif nih ini Mbak Ocha sering banget kejadian nih yang pertanyaan dari Mbak Ocha jadi kalau kita melihat Instagram atau TikTok ataupun yang lainnya Twitter misalnya FYP kan kalau di TikTok ada FYP gitu FYP gak ya dibikin hashtag FYP tapi hashtag yang gak mungkin dicari orang gitu sayang seperti itu jadi apalagi kalau yang bikin postingannya cuma satu kalimat tapi hashtagnya banyak banget gitu itu juga kontraproduktif jadi mendingan kita bikin pilih hashtag yang betul-betulan mencerminkan yang tujuan kita kalau misalnya hashtag ini pertama untuk ngeset saya pengen semua tweet-tweet saya saya kasih hashtagnya Yudi misalnya satu terus saya ternyata punya toko kaos berarti saya punya toko kaos satu untuk branding saya tapi saya juga produk saya ada kaos polos dua kaos polos kan gak usah bikin hashtag-hashtag lain yang sebenarnya gak ada hubungannya sama konten ini atau nanti kita bisa bikin tweet lain ataupun postingan lain dengan hashtag yang berbeda jadi pastikan hashtag ini memang mendukung dari ini malah jangan bikin ilfil orang ini hashtagnya banyak banget udah gitu bukan kata-kata kunci mula gitu kan asal-asal itu sayang sekali jadi harus disesuaikan dengan si konten si posting gitu ya setiap setiap hashtag harus ada tujuannya harus ada alasannya kenapa saya pakai hashtag ini biar gak nyasar juga ya biar gak nyasar tadi ini teman-teman semuanya ada lagi mau ditanyakan silahkan jadi teman-teman mahasiswa oke silahkan ada prima hapsari dari dendeng jeng prim oh nama produknya dendeng jeng prim oke pertanyaannya nih di message kalau kita memakai keyword yang pencariannya banyak kompetisinya high bagaimana cara kita agar muncul di halaman google apakah oke yaitu dengan optimasi oke jadi mbak prima hapsari yang namanya kata kunci itu sebetulnya tadi yang kita sama-sama bareng belajar itu masih sedikit yang banyaknya ilmu dari riset kata kunci kita belum belajar tentang lo apa tail atau kata kunci yang pendek karena kata kunci yang panjang contohnya apa contohnya begini mbak prima hapsari jualan dendeng jeng prim dendeng jeng prim itu adalah kata kunci branding bukan kata kunci yang orang cari kalau misalnya kita produknya belum diperkenal orang berarti dendeng jeng prim itu kata kunci branding nah mbak prima butuh kata kunci yang menjual misalnya dendeng apa namanya dendeng tulang lunang eh semua dendeng gak ada tulangnya dendeng manis pedas misalnya dendeng manis pedas bandung nah ini kata kunci nih tapi mas dendeng manis pedas ternyata kompetisinya tinggi berarti pakai tetap gitu ya karena kita harus mengalahkan yang kompetisinya tinggi tapi kita harus punya yang kata kunci yang di second layer-nya deh jadi misalnya dendeng murah dan enak itu ternyata kompetisinya medium atau malah yang lebih low pakai tiga-tiganya jadi yang yang tinggi kita tetap pakai berkompetisi nih mana tahu kita bisa menang sering waktu yang kedua kita bisa mendapatkan traffic juga ada orang yang mencari dengan kata kunci yang rendah tadi mereka nanti bisa beli gitu sementara kita tetap berkompetisi dengan yang kompetitornya yang tinggi gitu bagaimana mas dendeng sapi katanya oh iya dendeng sapi gitu jadi dendeng sapi itu terlalu pendek untuk jadi itu tinggi banget pasti kompetisinya jadi mbak harus mencari yang yang panjangnya ketika saya mau beli dendeng sapi saya akan ngetikan apa kira-kira kita harus menempatkan diri sebagai calon pembeli dendeng sapi bandung kurang gak ya dendeng sapi halal bandung misalnya tuh dendeng sapi halal bandung itu kata kunci juga tuh kalau misalnya kita cari di google keyword trainer jangan-jangan ini pencarinya tinggi tapi low nah jadi ini mbak mbak google trend tadi ketikin aja dendeng sapi nanti akan ketahuan kata di sekitar dendeng sapi ini apa aja sih nanti dia kasih tau apakah nanti daging sapi nanti daging sapi harus kita ambil juga sebagai kata kunci gitu kan nah seperti itu mbak nah untuk kata kunci ini karena ini skill yang lumayan butuh waktu untuk belajar gitu ya dan harus belajar terus jadi tapi ini gak akan rugi untuk belajar jadi mudah-mudahan bapak ibu adik-adik semua selalu biasakan untuk kata kunci itu diperhatikan sekarang ketika kita ngetikan sesuatu itu ada oh ternyata kata kunci ini yang paling ini masukkan ke dalam produk kita kayak gitu atau lihat kompetitor paling mudah nih ya lihat kompetitor kita siapa yang jualan dendeng sapi dia pakai kata kunci apa dilihat aja oh ini pakai kayak gitu boleh ya boleh dong mana ada kata kunci dipatengkan yang ada brand kayak jadi pelagiarisum gitu ya iya dong pelajari musuh untuk kita kalahkan oke teman-teman yang lain ada lagi yang ingin ditanyakan ya Allah Mas Yudi keren sekali topiknya hari ini seru sekali tentang digital marketing oh iya nanti kita akan ada workshop gak mas kira-kira enggak mungkin ya karena waktunya udah iya saya anggap tadi yang itu udah workshop sekalian tadi mbak yang demo tadi jadi mudah-mudahan nanti bapak ibu bisa ngikutin slide tadi gitu kan kalau misalnya nanti ada yang kelewat atau bingung kan nanti tinggal terlepati aja oke mungkin nanti teman-teman UMKMC nanti akan dapat langsung workshop pendampingan langsung dari mahasiswa-mahasiswi yang nanti akan hubungi bapak ibu untuk pengoptimalisasi apa namanya produk-produk bapak ibu semua gitu ya nah ada lagi mungkin pertanyaan dari teman-teman dan UKM oh ini ada pertanyaan ini mbak dari mbak Iprima jika kita sudah mengoptimasikan IG apakah terhubung menaikkan rating juga di Google Business itu saling terkait mbak Prima jadi kalau mbak Prima daftar di Google My Business dia bisa dimasukkan alamat IG-nya tentu itu bisa saling berkaitan dan kita sebisa mungkin ya malah kita coba aja gitu nanti akan ketahuan apakah itu mendukung atau enggak cara untuk mengetahui before dan afternya mas saya sudah melakukan optimasi gimana cara ngeceknya berarti dari penjualan apakah naik atau enggak dari like dari subscriber follower itu bisa dilihat gitu naik enggak kalau misalnya dalam sebulan tidak terjadi apa-apa berarti dioptimasi lagi ada yang salah atau ada yang kurang di marketplace juga seperti itu mas iya mbak sama di toko online iya biasanya nih kita juga fotonya sama semua kita misalnya nyari HP gitu ya HP Lenovo tipe ini kok semuanya sama ini saling colong foto gitu kan berarti kalau kita mau jualan HP juga atau mau jualan dendeng di marketplace kita harus bikin fotonya yang betul-betul stand out yang paling bagus dari yang lainnya kita lihat wah si kompetitor utama jualannya udah seribu kali dia fotonya masih jelek kita cari yang lebih bagus gitu loh kita cari kekuatan dia apa saja terus dia ternyata kelemahannya ada di sini berarti kita jangan lakukan kelemahan dia jadi memang melihat kompetitor itu yang paling cepat tuh kita bisa langsung update lebih tinggi seperti itu oke oke ada yang pertanyaan lagi Bapak Ibu semuanya cukup jelas apa yang disampaikan oh masih ada Fatima gak apa-apa ya mas ya kita masih gak apa-apa oh iya nih pertanyaan dari Mbak Fatima gini ya ada dua nih mas oh ada dua ya lagi buy one get one gak apa-apa terus kan gini nih Mbak Fatima nanya kalau kata kunci tadi kita sudah punya produk kedepannya perlu dianalisis analisis lagi gak tentu karena kata kunci yang tadinya kita kompetisinya rendah mungkin sekarang udah jadi tinggi atau sebaliknya yang tadinya tinggi jadi rendah tuh selalu harus kita riset dengan Google Keyword Planner ataupun tools yang bapak ibu yang atau adik-adik yang nyaman pakenya harus selalu waktunya berapa lama untuk kita analisis jadi seorang SEO spesialis waktu saya menjadi SEO spesialis saya yang men-define sendiri Mbak atau misalnya atasan yuk tolong tiap minggu di cek ranking website kita berarti oke tiap minggu tapi kalau misalnya kita sendiri ya terserah ya mau ada waktu semakin sering semakin bagus karena bisa harian berubahnya SEO spesialis dibayarnya itu harian loh Mbak nah teman-teman asiswa disini mungkin ada yang ingin jadi SEO spesialis atau mingguan atau bulanan nah ini ada Mbak Santi ceritanya tentang kalau saya bikin cewek selama ini belajar boleh aja disesuaikan dengan kondisi dan yang ada dipikir keren itu selama ini baik gak mas eh gimana tuh Mbak maksudnya gimana kalau saya bikin cewek selama ini oh kalau saya bukan cewek mungkin selama ini mungkin karena baru berjualan di WAG juga sih katanya gitu ceweknya apa ya Mbak Santi oh copywriting copywriting selama ini belajar hajar boleh aja disesuaikan oh dihajar aja gitu maksudnya ya gak disesuaikan yang ada jadi gini Mbak Santi jadi mungkin sayang waktunya Mbak Santi karena Mbak Santi kan sudah tahu bahwa ada ilmu untuk menulis copywriting ada ilmu untuk postingan foto yang baik gimana seiring waktu karena saya tahu ini gak mudah bagi saya juga gak mudah untuk konsisten aduh lagi males saya harus copywriting banyak kerjaan jadi mau gak mau pelan-pelan saja risetnya ketika nanti mau posting di whatsapp group mau jualan jangan sampai narasinya atau deskripsnya banyak simple aja dijual misalnya nyirisan buah harga segini kalau anda organik gitu jadi yang betul-betul kata kuncinya jadi orang yang baca juga gak ke spam gitu sering gak sih kita di whatsapp group ada yang postingan aduh dia jualan lagi banyak banget kata-katanya kayak gitu kan jadi jangan sampai kita menjadi orang seperti itu jadi itu itu saya juga pernah lakukannya dan saya waduh ya juga ya nah oleh sebab itu sekarang hanya berikan kata-kata yang berguna bagi pembaca seperti itu oke jadi intinya belajar belajar dan belajar dan seiring jam terbang juga kali ya mas ya iya betul semakin sering kita nah kalau karena saya apa mbak saya jam jam nyelam gak nah gini jadi di mbak tadi mbak Santi oh ini ada bilang copywriting yang terintas dalam pikiran sayangnya jangan karena kita sudah tahu bahwa ada ilmunya gitu ya kalau misalnya belum bisa diimplementasikan secara baik gak masalah parsial-parsial aja mbak tapi kita tahu bahwa kita sebaiknya harus ketika kita menulis sesuatu atau mengajak orang atau memberikan informasi itu harus yang betul-betul clear jelas dan ada tujuannya gitu jadi jangan sampai kita nulis segala macam dilempar dilempar sayang waktunya habis tapi gak dapat apa-apa dan gak bisa terukur karena seorang digital marketer itu harus bisa terukur misalnya saya posting sehari tiga postingan saya berharap nanti dapat 10 live nah itu kan terukur tuh dan itu bisa dapat dari jam terbang ketahuan oh saya kok posting tiga kali dapat 10 like ya tapi kalau saya posting satu kali malah dapat 100 like berarti tiga postingan kebanyakan nah itu itu nanti dapat polanya seperti itu seorang digital marketer yang udah tahunan dia tau polanya bahwa dengan budget 100 ribu pasang iklan bisa menghasilkan berapa penjualan ya karena udah tau polanya seperti itu gitu mbak oke baik teman-teman semuanya teman-teman UKM dan teman-teman mahasiswa mas Yudi teman-teman dosen semuanya waktu kita sudah habis terima kasih ada yang dari tadi itu oh mana ya soalnya gak terlihat rice hand oh iya satu lagi sudah dari tadi itu bu oh iya maaf maaf tidak terlihat maaf yang mana pertanyaannya apa pertanyaan apa bu ya bu Yiyis halo bu gimana bu halo bu 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 Yiyis halo bu Yiyis iya maaf iya gimana bu mau silahkan lu pertanyaannya oh udah tadi udah maaf ke bugit oh iya tadi itu ya kalau gak salah yang hashtag iya 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 ada juga nih terima kasih Pak Yudi materi dan penyampaiannya luar biasa bagus sekali Alhamdulillah makasih juga sudah sudah gak ngantuk gak boring oke baik teman-teman semuanya kita foto bersama dulu sebelum kita akhiri akhira ini oke saya mpon untuk semuanya untuk on cam kita mau foto oh bukan tiktok kan nih mbak ya bumerang mas kalian oke google meet gak bisa gitu mas jadi ini korban sosial media jangan-jangan nih saya pemalu biar gak kelihatan umur ya mas ya iya bener Pak Rai senyum-senyum jadinya terima kasih yang sudah buka kamera yang belum silahkan dibuka kameranya Bu Yis Bu Siti Pak Abbas Pak Pepen Bu Laila Pak Franz buka lama buka lehat atau mungkin memang tidak bisa oke oke saya mulai foto ya siap-siap senyum semuanya 1,2,3 eh kalau udah makai ini taruh lagi selesai satu kali lagi ya oke siap-siap senyum semuanya 1,2,3 jadi gak harus nahan perut nih mbak ya saya kembalikan insya Allah nanti kita bertemu lagi ya mas ya iya oke silahkan haji silahkan haji jah baik semuanya baik semak 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 menarik untuk kita ya dan sangat bermanfaat sangat bermanfaat untuk kita semua semoga jadi apa yang disampaikan oleh Mas Prayudi tadi bisa kita simak dengan baik dan bisa kita implementasikan nantinya dengan baik juga baik mungkin cukup sekian acara workshop hari ini ulang dan lebihnya mohon-mohon sangat dimaafkan apabila hitosikwa juga hidayah sebelumnya terima kasih kepada Mas Prayudi Utomo telah memberikan materi yang menarik untuk kita semua dan juga pada pelaku UNKN yang telah bergabung pada workshop hari ini terima kasih kami ucapkan dan juga para dosen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati 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 hai 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 tadi apa ada yang lupa disampaikan api mbak ya kalau dua lupa itu penyanyi Pak Yudi Pak Subiakto juga enggak belum Pak itu beliau legend banget ya tapi kayaknya kalau copywriting ya sih kalau yang manualnya kalau saya soalnya sukanya teh bikinan biat luar biasa Mas ini harus dibayar mahal nih sebenernya Iya bener Pak Rai studio Oh latihan di BUMN atau di korporat nggak bisa nih untung nggak lupa yang mau dibayar murah kalau saya seneng dalam almamater saya itu yang sering training di korporat kan hafal lah kualitas training itu seperti apa Mas kok bisa sih dari astronomi terus teknik informatika lari ke digital marketing Oh jadi gini Mbak dulu diastronomi tuh diastronomi kan terus ini cita-cita karena menjadi apa namanya menjadi astronom ternyata saya tahun kedua eh tahun ketiga gitu ya ternyata salah jurusan nih gitu kan terus akhirnya saya nggak kelar mbak jadi waktu itu saya ijazah SMA itu ngajar eh ngajar masing ngelamar kantor itu kan waduh nggak ada yang ngeterima ini udah deh belajar coding sendiri belajar ini sendiri dan tapi karena saya pengen menjadi dosen itu terus eh harus waktu itu harus pengen keluar juga gitu kan akhirnya udah deh ngambil video sama teknik informatika yang mana saya udah seneng gitu apanya mbak codingnya gitu kan terus yang yang justru digital marketernya saya malang enggak mbak itu karena dituntutan di kantor di Bandung sekarang saya koder eh apa eh kurikulum developer sama programmer sama trainer tapi terakhir coding bukan digital marketing gitu oke oke itu juga saya juga tertarik Mas di Binar Academy berarti sama itu ya siapa Amanda Mbak Allah eh alami yang balam Anda Iya jadi saya diminta untuk eh untuk bikin kurikulum di Binar Academy ada UI UX ada javascript gitu enggak jadi kemarin Mbak alam anda ngajak saya gabung beliau udah ngajak saya gabung dari 2019 tapi karena dikola dikola itu saya nggak bisa tinggalin jadi saya di air sebagai konsultan gitu sebelum pandemi eh sudah pandemi mereka Mas kayaknya kita stop dulu aku dengar kami lagi sajik lalu ya udah enggak apa-apa kira-kira 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 mau bicara apa gitu kemana dia ngilang ah iya kemana ya ilang tuh hahaha koneksi lagi dia dari tadi tuh ya bu cerita siapa ini ya butrinya nggak ada mau kita tungguin loh Mas tadi ngobrol kayaknya mau tanya sesuatu atau menyampaikan sesuatu ini ada Bu Siti Bu Mami Bu Mami ada ada pamur masih ada Mufalaha ada Bu Bu Ayo juga ada Oh iya ada Bu Ayo kita kenapa pas saya di Widya Tama nggak ketemu baru parah ya Mbak Oca lah dulu di Widya Tama 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 saya baru banget iya tapi saya saya kepotong jadi saya masuk 2013 terus saya kepotong saya ke Singapura dulu dan terus terus saya balik-balik ternyata udah di ujung tanduk tuh Mbak saya dosbing saya Bupalaha jadi beliau juga membantu saya banget tuh karena saya nggak suka nulis Mbak beliau kan suka banget nulis jago banget nulis itu kan jadi ya saya pengen nginstal skill beliau sebetulnya tadi sampai sekarang belum berhasil silahkan ngobrol tapi masih mau minat S2 Mas iya Pak saya sedang daftar-daftar sekarang yang parah karena saya pengen banget jadi dosen tuh itu impian saya terus ya Hai kenapa masih dosen impiannya saya saya suka ngajar Mbak entah kenapa gitu ya masih bagus di profesional loh saya gini Pak waktu pas kan saya sampai sekarang masih ngajar netra tunanetra coding gitu kan jadi di situ eh betul-betul apa ya Pak ujian buat pedagogi gitu ujian buat kesabaran gitu dan entah kenapa kalau saya merasa bahwa level kesabaran saya jadi naik level gitu loh Mbak Raja disitu saya jadi kecanduan untuk ngajar kayaknya kok enak gitu melihat karena kita nggak bisa memberi membantu apa-apa tapi bisa memberikan sesuatu yang kalau dikeluarin nggak bisa habis gitu kan jadi nah ibu serinya datang ngajar ngambil ui aja mah supaya ngajar udah di Jakarta saya ngambil ui saya sebetulnya UX UUX 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 bisa lembah iya betul-betul dari kador Amin Pak Amin yang mau disampaikan ya Makasih ya Mas Rayyudi iya bu saya teat terlempar keluar ini kan saya baru datang tadi tuh karena rapat dengan rektor biasa ya masalah buru-buru pulang rumah pasti koneksi lagi aduh untuk Oh ya Makasih padamu out saya minta ya pertulangkan tadi Pak Adekan ngajak rapat juga jam 1 Aduh ini yang jelaskan walet aja mau materi materi udah tersampaikan gitu kan ya dan tinggal nanti dengan mahasiswa itu kan dindingan ya Iya dan saya berusaha agar slide-nya juga tidak tidak membingungkan musuh jadi mudah-mudahan nanti adik-adik mahasiswa bisa ngikutin juga sekaligus membaginya kepada para rekan-rekan buka ini selain mahalnya Iya tadi udah keren banget tapi kemarin malah malah saya berpikir gini ini kira-kira videonya kalau udah jadi ini kan ada di saya nih saya mau pernah yang dulu opak judi ini boleh-boleh di-publishnya nih gitu kan monggo sih Pak saya sih seneng-seneng aja kalau ah jadi biar banyak orang yang bisa banyak sodakok kayak gini Mak tapi ngomong-ngomong masih di record itu eh iya masih masih ya tapi dipotong aja bagian selamat menikmati selamat menikmati